Bagaimana mungkin Sitian yang terluka parah bisa menjadi tandingan Raja Shuro? Terlebih lagi, Raja Shuro telah menerima esensi darah lebih dari 10 Shuro sebagai pengorbanan. Ini setara dengan meningkatkan kekuatan Raja Shuro ke tingkat yang baru. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Raja Shuro saat ini sudah sangat dekat dengan Raja Shuro berlengan 6 yang sebenarnya. Gerbang kehidupan Sitian telah rusak dan dia terluka parah. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Raja Shuro? Oleh karena itu, di bawah serangan balik terakhir Raja Shura dan serangan terakhir Raja Shura, Sitian masih terjatuh. Ceritan itu tiba-tiba berhenti, dan raungan yang tidak diinginkan pun berakhir. Mati. Pada akhirnya, Sitian masih tidak bisa lepas dari nasib ini. Kematiannya hanya bisa disebabkan oleh kesalahan yang telah dilakukannya. Dia telah memilih musuh. Jika dia tidak memilih Wang Chen, mengingat kemampuan mengerikan binatang batu itu untuk membatu, tidak akan banyak kekuatan Tuhan yang bisa menandinginya. Bahkan Zu Tianyu, Liu Zizeng, dan Bai Xiao Feng harus membawa binatang batu ini untuk membunuhnya. Sayangnya, dia memilih Wang Chen karena keunikan Wang Chen yang menyebabkan kematiannya. Dan kematiannya juga karena kecerobohannya. Jika dia tidak mengabaikan kekuatan Wang Chen selama pertempuran dan memperlakukan Wang Chen dengan jijik, bagaimana dia bisa dengan mudah ditipu ke wilayah kekuasaan Wang Chen? Jika dia tidak memasuki wilayah Wang Chen, bagaimana dia bisa mati sekarang? Mungkin orang yang akan mati tetaplah Wang Chen. Sayangnya, dia ceroboh. Dua kesalahan yang dia lakukan pada akhirnya menyebabkan dia mati. Ini adalah sesuatu yang sangat normal. Saat Sitian dipenggal, Raja Shuro berdiri di depan mayat Sitian dan meraung keras. Sepertinya dia mengumumkan hasil pertarungannya, tapi juga sepertinya dia melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Rakyatnya sudah mati. Banyak yang meninggal. Medan perang sekali lagi diwarnai merah oleh darah surah. Bagaimana mungkin Raja Surah tidak mengaum dan mengaum marah dalam situasi suram seperti itu? Dia milikmu. Mendengar raungan Raja Surah, Wang Chen perlahan menoleh ke arah Raja Surah. Pada saat berikutnya, bibirnya membentuk senyuman saat dia berbicara kepada Raja Surah. Tampaknya mayat semut batu yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal terakhir kali telah menjadi makanan bagi Raja Surah, sehingga luka-lukanya bisa sembuh dengan baik. Tapi sekarang, esensi darah dan energi dari mayat Sitian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan semut batu itu. Energinya berkali-kali lebih kuat daripada energi semut batu. Jumlah bantuan yang bisa dia berikan kepada Raja Surah tidak terbayangkan. Ini adalah hasil pertarungan Raja Surah. Nikmati makananmu. Sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam. Lalu, dia melihat sekeliling. Ini sudah berakhir. Pada akhirnya, pertempuran telah usai. Wang Chen telah memperoleh kemenangan terakhir. Namun, pertarungan ini belum berakhir. Dia bertanya-tanya bagaimana perkembangan pertempuran di luar. Domen, turun. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus ringan dan langsung menarik wilayah kekuasaannya. Astaga! Dengan lambayan tangan Wang Chen, medan perang di Surah menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah tidak pernah ada. Adapun Wang Chen, sosoknya sekali lagi muncul di altar suci. Adapun Sitian, dia sudah lama menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Gemuruh! Pada saat ini, pertempuran di altar suci sangatlah intens. Auranya melonjak, dan seluruh altar suci bergetar. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertarungan antara lebih dari 10 ahli super tidak ada bandingannya. Jika ini terjadi di tempat biasa, seluruh area pasti sudah hancur sekarang, bukan? Namun, altar suci ini masih utuh hingga saat ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya altar suci ini. Langit masih tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan 81 naga panjang membubung di langit. Di tengah altar suci, tidak ada seorang pun yang terburu-buru menyentuh tempat itu. Bunga suci masih terlindungi dengan baik. Di bawah nutrisi hujan spiritual, pada saat ini, kuncup bunga muncul, seolah-olah bisa mekar kapan saja. Tidak, aku harus mempercepat. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia diam-diam berpikir sendiri. Saya harus mempercepat dan menyelesaikan pertempuran. Jika tidak, saat bunga suci mekar, pembantaian akan semakin gila. Melihat situasi di medan perang, pada saat ini, hampir semua jenderal iblis berada di atas angin. Terutama bagi Sitian Siong, Hong Wu, dan Sado Kuik San. Keunggulan mereka bahkan lebih jelas lagi. Satu-satunya yang sedikit lebih baik adalah leluhur tua berjubah hijau. Dia mengendalikan sekelompok serangga terbang yang sangat kecil, dan pada saat ini, dia bertarung dengan jenderal iblis wanita. Mengandalkan keanehan dan keasrian serangga terbang, dia saat ini sepenuhnya menekan jenderal iblis perempuan, menyebabkan dia dikelilingi oleh bahaya. Selain itu, yang mengejutkan Wang Chen adalah Bai Jiang. Saat ini, Bai Jiang sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Tanpa sadar, dia telah memikat kekuatan raksasa ke pinggiran lingkaran pertempuran, dan saat ini, dia menunjukkan wilayah kekuasaannya. Di dalam domain tersebut, kekuatan raksasa sepenuhnya dikendalikan, dan Bai Jiang secara bertahap membentuk kekuatan penekan. Wu Kian Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen segera memutuskan target pertamanya. Wu Kian Benar, setelah jeda, sosok Wang Chen melintas, langsung bergegas menuju Wu Kian. Wu Kian berada dalam bahaya. Saat ini, dia sedang ditekan oleh lawannya. Meskipun dia juga memperoleh kesempatan untuk menampilkan domainnya, jelas bahwa lawan Wu Kian juga sangat kuat. Bahkan jika dia berada di wilayah Wu Kian, dia masih sepenuhnya menekan Wu Kian. Dia percaya bahwa jika bukan karena efek domain tersebut, Wu Kian pasti sudah mati. Domainnya terlalu unik. Pergi. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas, berubah menjadi aliran cahaya saat dia berlari menuju Wu Kian. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di luar wilayah kekuasaan Wu Kian. Wang Chen, bantu aku. Penampilan Wang Chen tentu saja menarik perhatian Wu Kian. Melihat ekspresi pahit Wang Chen, mata Wu Kian bersinar karena kegembiraan saat dia berteriak. Wang Chen, dia di sini. Wang Chen akhirnya muncul saat ini. Dia sebenarnya sudah menghadapi lawannya. Sementara Wu Kian terkejut, dia juga sangat bersemangat. Yang mengejutkannya adalah kekuatan Wang Chen. Untuk bisa membunuh Jenderal Iblis dalam waktu sesingkat itu dan masih memiliki sisa kekuatan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tampaknya kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat lagi. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami. Memikirkan hal ini, Wu Kian menghela nafas. Di masa lalu, dia sedikit lebih kuat dari Wang Chen. Sebelum Wang Chen melangkah ke alam kekuatan Tuhan, dia sudah lama melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Namun, sekarang, Wang Chen telah melampaui dirinya. Bakat seperti itu membuat orang-orang menghela nafas kagum. Tapi setelah kaget, ada kegembiraan. Wang Chen telah muncul, dan dia ada di sini untuk membantunya. Dengan bantuannya, dia pasti bisa membunuh pria terkutuk di depannya ini. Untuk jangka waktu tertentu, dia telah ditekan oleh orang ini, yang membuat Wu Kian terus-menerus mengeluh. Apalagi setelah dia menampilkan domainnya. Dalam keadaan seperti itu, Jenderal Iblis terkutuk ini tidak terpengaruh oleh wilayah kekuasaannya sama sekali dan masih menekannya. Bagaimana mungkin Wu Kian tidak cemberut? Domain, turun! Dengan teriakan ringan, Wu Kian langsung menarik domainnya, sehingga memudahkan Wang Chen untuk masuk. Serahkan ini padaku. Pergilah dan bantu Liu Zizeng. Saat domain Wu Kian turun, sosok Wang Chen melintas, menghalangi di depan Wu Kian. Enyahlah! Dengan raungan marah, Wang Chen meninju dan memblokir serangan Jenderal Iblis terhadap Wu Kian. Lalu, dia berteriak pada Wu Kian. Liu Zizeng saat ini berada dalam situasi tersulit yang dihadapi Hong Wu. Mungkin dia tidak menyangka Hong Wu begitu kuat. Oleh karena itu, dia sepenuhnya ditekan. Tubuhnya sudah penuh dengan luka, dan dia berada dalam situasi genting. Namun, saat ini, Wang Chen hanya dapat membantu satu pihak. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, dia membantu Wu Kian melawan-lawannya, berharap Wu Kian akan pergi dan membantu Liu Zizeng. Adapun Jenderal Iblis sebelum dia, dia tidak jauh lebih lemah dari Sitian. Oleh karena itu, Wang Chen masih bisa melakukan perlawanan. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Kian tercengang. Kemudian, dia melihat Liu Zizeng yang babak belur di kejauhan dan tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Liu Zizeng. Kalau tidak, Hong Wu pasti akan dibebaskan. Jika Hong Wu dibebaskan, mungkin semua orang akan mati. Saat ini, dia harus menghentikan Hong Wu. Dalam keadaan seperti itu, Wu Kian tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Sosoknya bersinar, dan dia berbalik dan berlari menuju Liu Zizeng di kejauhan. Astaga. Dalam sekejap mata, Wu Kian menghilang. Ah, pria tercelah, kamu benar-benar melepaskan mangsaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Melihat Wu Kian melarikan diri, Jenderal Iblis yang dihadang oleh Wang Chen meraum dengan marah. Itu adalah garis keturunan kura-kura hitam yang sempurna. Dia bisa merasakan garis keturunan di tubuh Wu Kian. Itu adalah garis keturunan kura-kura hitam yang sempurna. Garis keturunan semacam ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh Jenderal Iblis manapun. Tentu saja, dia juga sama. Setelah bertarung beberapa saat, dia telah sepenuhnya menekan Wu Kian. Hanya dalam waktu singkat, dia yakin bisa membunuh pria dengan garis keturunan kura-kura hitam yang sempurna. Namun, dalam keadaan seperti itu, nasib baiknya dirusak oleh pria tercelah di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Memikirkan hal ini, dia meraum dan menyerbu ke arah Wang Chen dengan kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di matanya. Dia ingin menghancurkan pria bodoh ini. Dia ingin membunuh orang yang merusak nasib baiknya. Dia ingin membuat orang ini membayar harga yang menyakitkan. 1432 Karena marah, Jenderal Iblis kekar itu mengaum dan menyerang Wang Chen dalam sekejap. Buk-buk-buk. Suara langkah kakinya memekakkan telinga. Kamu mendekati kematian. Melihat Jenderal Iblis menyerangnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Wuss. Auranya melonjak, dan senjata Yuan Power berwarna merah menyala muncul di tangan Wang Chen. Senjata Yuan Power terbakar dengan api, menciptakan hembusan angin kencang. Pergi. Dengan raungan lembut, Wang Chen langsung mengayunkan pedangnya. Pemusnahan jiwa. Kekuatan pedang ini sangat dahsyat. Di langit, energi spiritual dan kekuatan Yuan tampak mengamuk, dengan cepat berkumpul menuju senjata Yuan Power di tangan Wang Chen. Suara mendesing. Dengan ayunan pedang, angin dan awan berubah dalam sekejap. Seolah-olah ruang itu sendiri telah terkoyak. Dengan aura yang tak tertandingi, pedang itu langsung menuju ke Jenderal Iblis. Enyahlah. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang terkandung dalam pedang Wang Chen, ekspresi Jenderal Iblis itu sedikit berubah. Saat berikutnya, jejak kedengkian melintas di wajahnya, dan dia meraung keras. Di tengah suara gemuruh, lengannya langsung berubah. Kresek. Suara tajam terdengar. Dalam sekejap mata, lengan Jenderal Iblis itu ditutupi rambut, dan otot-otot di atasnya menonjol. Itu sangat ganas, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Masing-masing dari lima cakar itu tampaknya memiliki panjang beberapa meter. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan niat membunuh melonjak. Enyahlah. Setelah berubah menjadi cakar binatang iblis, pria itu melambaikan tangannya dan langsung menyerang senjata Yuan Power milik Wang Chen. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Gelombang udara yang tak berujung menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, ia membentuk lapisan riak seperti jari. Seolah-olah dunia hanya tinggal merasakan gemuruh kekerasan yang tersisa. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Kali ini, wajah Wang Chen dan pria itu menjadi gelap. Buk-buk-buk. Sesaat kemudian, keduanya mundur dengan cepat. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, aktifkan. Setelah mundur puluhan meter dan ratusan meter, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Sepertinya akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan jenderal iblis ini dengan kekuatannya saat ini. Wang Chen tahu bahwa waktu yang dia habiskan di alam kekuatan Tuhan masih terlalu singkat. Kekuatannya masih terlalu lemah di antara jajaran kekuatan Tuhan. Dibandingkan dengan Teng Biao, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Meskipun jenderal iblis ini tidak sekuat si Tian, dia juga tidak lemah. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Teng Biao. Hu hu hu. Hualalala. Saat Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan Wang Chen terbuka, pada saat ini, aura Wang Chen meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Enam Jalan Reinkarnasi, Kuil Sembilan Surga. Wang Chen mendengus dingin, sosoknya bersinar, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mencabut segel yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Wang Chen membuka domainnya, Kuil Sembilan Surga. Kuil Sembilan Surga, ini adalah yang pertama dari enam jalur domain reinkarnasi yang dikuasai Wang Chen, Dao Surgawi dalam enam jalur. Kuil Surgawi Dao Sembilan Surga. Alasan mengapa Wang Chen tidak memilih Medan Perang Sura, domain yang paling dia kenal dan memiliki kekuatan tempur terkuat, adalah karena Medan Perang Sura menghabiskan terlalu banyak energi untuk membunuh si Tian. Medan Perang Shuro sangat kuat, dan Shuro sangat menakutkan. Namun, dia tidak bisa memanggil mereka tanpa henti. Di satu sisi, Medan Perang Shuro menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, penggunaan Medan Perang Sura secara terus-menerus tidak hanya akan memberikan beban besar pada Wang Chen, tetapi efeknya tidak akan sebaik saat pertama kali dia menggunakannya. Bagaimanapun, Shuro tidak ada habisnya. Setiap kali dia memanggilnya, jumlahnya akan berkurang sedikit. Tanpa cukup waktu untuk pulih, hal itu tidak akan berhasil. Pria di depannya jauh lebih lemah dari si Tian. Dalam keadaan seperti itu, Altar Suci Sembilan Surga sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Gemuruh Ruang terdistorsi, bumi bergemuruh, dan dalam sekejap mata, Kuil Sembilan Surga muncul. Itu adalah istana besar dengan aura yang mengesankan. Aura agung meresap ke ruang antara langit dan bumi. Itu juga sangat megah. Huff, jadi bagaimana jika kamu memiliki domain? Manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Memasuki wilayah Wang Chen, Jenderal Iblis itu tertegun sejenak, tetapi di saat berikutnya, dia mencipir. Bukankah manusia yang bertarung dengannya sebelumnya juga menggunakan wilayah kekuasaannya? Sayangnya, domainnya tidak dapat menekannya sama sekali. Sekarang, meskipun dia memasuki domain orang ini lagi, terus kenapa? Dia tidak takut sama sekali. Lebih penting lagi, pada saat ini, Jenderal Iblis menemukan sesuatu. Garis keturunan bela diri ilahi. Hahaha, aku tidak menyangka kamu adalah pemilik garis darah bela diri suci. Garis keturunanmu bahkan lebih murni dari kura-kura hitam sebelumnya. Hahaha, aku akan memakanmu, memakanmu. Merasakan aura yang dipancarkan Wang Chen setelah mengaktifkan bakat garis keturunannya, Jenderal Iblis itu begitu bersemangat hingga dia menjadi gila. Sebelumnya, dia sudah sangat bersemangat saat bertemu dengan garis keturunan kura-kura hitam yang sempurna. Kemudian, manusia terkutuk ini muncul dan mencegahnya membunuh pemilik garis keturunan kura-kura hitam. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan marah. Namun kini, penemuan ini membuatnya melupakan semua ketidakbahagiaan dan ketidaksenangannya sebelumnya. Saat ini, yang tersisa di hatinya hanyalah kegembiraan dan kegelisahan. Garis darah bela diri suci yang paling murni. Saya bertanya-tanya seberapa kuat energi ini dibandingkan dengan garis keturunan kura-kura hitam yang pernah saya rasakan sebelumnya. Tidak rugi, ini jelas bukan suatu kerugian. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan bela diri suci ini. Memikirkan hal ini, ekspresi serakah muncul di matanya. Transformasi tubuh utama. Kemudian, dengan mendengus dingin, dia berubah menjadi tubuh utamanya dalam sekejap mata. Benar sekali, kali ini, Jenderal Iblis ini tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Dia harus membunuh keturunan bela diri ilahi yang kuat ini dan memakannya. Oleh karena itu, dia memilih bentuk dengan kekuatan tempur paling besar. Dia berubah menjadi tubuh utamanya. Auman, auman, auman. Saat Jenderal Iblis berubah menjadi tubuh utamanya, seekor harimau besar muncul di depan Wang Chen dalam sekejap. Harimau Raksasa Bermata Tiga Harimau Raksasa Bermata Tiga adalah raja mutlak dari binatang ajaib. Ini adalah salah satu binatang ajaib terbaik. Ia cepat, kuat, ganas, dan haus darah. Siapa sangka tubuh utama Jenderal Iblis ini sebenarnya adalah harimau Raksasa Bermata Tiga? Dikabarkan juga bahwa harimau Raksasa Bermata Tiga ini adalah cabang dari harimau putih ilahi. Kekuatannya bisa dibayangkan. Huff, jadi bagaimana kalau kamu adalah harimau Raksasa Bermata Tiga? Membunuh. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandangi harimau Raksasa yang tingginya sepuluh kaki dan panjang puluhan kaki itu. Kilatan dingin muncul di matanya. Harimau Raksasa Bermata Tiga, dia juga akan membunuhnya. Tentara. Sambil mendengus ringan, Wang Chen langsung menampilkan simbol tentara. Di Aula Sage Sembilan Surga ini, Wang Chen tidak bisa terus memanggil surah untuk bertarung demi dia. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengalahkan orang ini. Dan keuntungan terbesar dari Altar Sage Sembilan Surga ini tercermin dalam sembilan kata rahasia. Ada juga aura yang tak ada habisnya. Itu jelas merupakan pilihan yang paling tidak bijaksana bagi harimau Raksasa Bermata Tiga untuk muncul di tempat ini. Kalau begitu, dia akan membiarkan orang ini melihat kekuatan dari Nine Heavens Sage Hall. Hualala. Suara mendesing. Bas. Saat Wang Chen menampilkan simbol tentara. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seluruh Aula Sage Sembilan Surga sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, simbol tentara terkondensasi menjadi senjata ilahi yang panjangnya ratusan kaki, bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang terkandung di dalamnya bukan lagi niat membunuh, melainkan Kisuchi yang paling murni dan paling murni. Aura seorang Sage. Dengan gerakan ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu jauh lebih kuat dibandingkan saat dia menggunakan simbol tentara di dunia luar. Peningkatan kekuatan serangan. Benar sekali, ini adalah salah satu karakteristik dari Aula Petapa Sembilan Surga. Ini membantu Wang Chen meningkatkan kekuatan serangannya. Astaga. Dengan lambayan tangan Wang Chen, senjata ilahi itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke Harimau Raksasa Bermata Tiga. Aum, Aum. Harimau Raksasa Bermata Tiga meraung saat melihat senjata ajaib yang telah dikondensasi Wang Chen. Saat berikutnya, mata ketiga dikeningnya tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya dingin bersinar, seolah-olah itu padat. Itu berubah menjadi sambaran petir dan ditembakkan ke arah formula Angkatan Darat. Ledakan. Raungan itu mengguncang dunia. Cahaya dingin itu justru menahan momentum formula karakter tentara. Tapi apakah sesederhana itu? Simbol tentara yang diperkuat tidaklah sesederhana itu. Simbol tentara hanya berhenti sejenak, lalu bergegas menuju Harimau Raksasa Bermata Tiga lagi. Momentumnya tidak berkurang sama sekali. Namun, sambaran petir yang kuat itu telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Harimau Raksasa Bermata Tiga berseru. Cahaya dingin miliknya bukanlah cahaya dingin yang sederhana. Itu adalah kemampuan bawaan dari garis keturunan Harimau Raksasa Bermata Tiga. Mata ketiga adalah kekuatan serangan terbesar Harimau Raksasa Bermata Tiga. Dan sekarang, jurus terkuatnya tidak dapat menghentikan serangan senjata suci itu. Bagaimana mungkin Harimau Raksasa Bermata Tiga tidak terkejut? Pergi. Dalam kepanikan, Harimau Raksasa Bermata Tiga buru-buru menghindar ke samping. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia bergerak, ia masih terlalu lambat. Itu karena saat dia bergerak untuk menghindar, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada tangan Raksasa yang menahannya. Energi iblis di tubuhnya sedang ditekan. Penemuan ini sangat mengejutkan Harimau Raksasa Bermata Tiga, menyebabkannya merasakan sedikit ketakutan. Ini terlalu aneh. Astaga! Dalam keadaan seperti itu, Harimau Raksasa Bermata Tiga, yang terlambat dikalahkan, berhenti bergerak dan langsung menumpahkan darah. Di bagian samping tubuhnya, terdapat luka besar akibat formula karakter Bing. Pertama, darah terciprat dalam sekejap, dan lukanya sangat mengerikan. 1433 Puci Suara robekan terdengar, dan dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Harimau Raksasa Bermata Tiga terluka oleh gerakan Wang Chen. Formula simbol tentara telah ditingkatkan secara signifikan di Aula Sage Sembilan Surga. Domain Wang Chen bisa dikatakan tidak kalah dengan domain peningkatan kekuatan tipe tempur utama. Bahkan, kelebihannya lebih banyak lagi. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, setelah terluka, Harimau Raksasa Bermata Tiga mulai mengaum dan menjerit panik. Itu bukan karena hal lain, tapi karena energi iblisnya menghilang dengan cepat. Energi iblis adalah energi unsur binatang iblis, yang setara dengan esensi sejati manusia. Tapi sekarang, Harimau Raksasa Bermata Tiga tiba-tiba menemukan bahwa energi iblisnya sepertinya menderita karena daya isap yang kuat, dan semuanya tersedot keluar. Luka di tubuhnya itu seperti celah baginya untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, energi iblisnya dengan cepat mengalir di sepanjang luka dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana tidak terkejut dengan hal ini? Domain ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Haha, dengan baptisan energi suci, kamu akan menjadi arhat di Sage Holku. Melihat Harimau Raksasa Bermata Tiga yang panik, mata Wang Chen berkilat saat ini, dan dia mencibir. Sage Hol mungkin tidak begitu berguna bagi orang biasa. Namun, berbeda jika menyangkut jenderal iblis. Terutama para jenderal iblis yang penuh dengan pembantaian dan dosa. Energi iblis di tubuh mereka penuh dengan sifat iblis dan niat membunuh. Dan Aula Petapa Sembilan Surga ini bisa dikatakan sebagai tempat paling suci. Bagaimana surga bisa membiarkan kejahatan seperti itu ada? Oleh karena itu, ia harus menerima baptisan. Dapat dikatakan bahwa penindasan Aula Sage Sembilan Surga terhadap jenderal iblis jauh lebih kuat. Dan Harimau Raksasa Bermata Tiga adalah jenis binatang iblis yang paling jahat, sehingga energi iblis di dalam tubuhnya dapat dibayangkan. Pada saat ini, saat Wang Chen melakukan pemotongan, energi suci mulai bekerja. Energi suci yang tak ada habisnya di Aula Sage Sembilan Surga dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Harimau Raksasa Bermata Tiga melalui celah, dan mulai membersihkan dosa dan sifat iblisnya. Dalam keadaan seperti itu, Harimau Raksasa Bermata Tiga secara alami merasakan aura iblisnya berkurang dengan cepat. Itu karena ki iblis telah dibersihkan dan dimakan oleh Seinki. Tidak, tidak, aku tidak bisa menerima ini, Bajingan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ketika Harimau Bermata Tiga merasakan aura iblisnya menghilang dengan cepat, ia meraung seperti orang gila. Manusia terkutuk ini, manusia rendahan ini. Dia marah. Dia akan membunuh Bajingan ini. Hanya dengan membunuh Bajingan ini mereka dapat meninggalkan tempat yang penuh kebencian ini. Kalau tidak, jika kebuntuan berlanjut, setelah ki iblisnya benar-benar hilang, dia akan tamat. Auman, auman, auman. Dalam keadaan seperti itu, Harimau Raksasa Bermata Tiga mengaum dengan ganas. Saat ini, bulu Harimau di tubuhnya justru berdiri satu per satu. Ini bahkan lebih menakutkan, bahkan lebih menyeramkan. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Harimau Raksasa Bermata Tiga bergegas ke arahnya lagi, mulut Wang Chen menyeringai. Kita harus tahu bahwa ketika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen sudah hampir sama dengan orang ini. Terlebih lagi, mereka berada di wilayah kekuasaannya sekarang. Harimau Raksasa Bermata Tiga ini tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Sitian. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa bersaing dengannya? Bahkan jika Harimau Raksasa Bermata Tiga ini memiliki kekuatan Sitian Siong, Hong Wu, dan Sado Kuiksan, ia dapat merobek wilayah kekuasaannya saat ini, dan itu akan baik-baik saja. Olah petapa sembilan surga saat ini tidak memiliki arahat penjaga, sehingga bisa dikatakan sangat rapuh. Selama Sado Kuiksan atau bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Sitian Siong merobeknya dengan seluruh kekuatan mereka, Nine Heavens Sage Hall miliknya pasti akan terkoyak. Sayangnya, Harimau Raksasa Bermata Tiga ini tidak memiliki kekuatan ini, dan dia tidak berpikir untuk melakukannya. Dia sepertinya sudah gila, dan yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh Wang Chen. Ini hanya mendekati kematian. Pendekar pedang. Dengan mendengus dingin, Wang Chen menampilkan teknik kata pendekar pedang. Dalam sekejap, aura luar biasa itu diperbesar tanpa batas. Di atas kehampaan, suara bahasa Sansekerta masih terdengar. Seorang sage muncul begitu saja. Dengan teknik kata pendekar pedang, seorang sage muncul. Sage ini, dia olah sage sembilan surga, bahkan lebih kuat daripada teknik kata tentara. Hai. Sang sage muncul, dan dalam sekejap mata, dia melihat Harimau Raksasa Bermata Tiga. Mendengus dingin, memekatkan telinga. Dengusan dingin ini, seperti lonceng besar, meledak di hati Harimau Raksasa Bermata Tiga. Tampaknya menyulut aura suci yang mengalir ke tubuhnya. Hal ini membuat sosok Harimau Raksasa Bermata Tiga berhenti dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap mata, sage setinggi 100 meter itu melontarkan telapak tangannya lurus ke arah Harimau Raksasa Bermata Tiga. Telapak tangan itu seperti gunung, dan momentumnya bahkan lebih dahsyat. Di bawah momentum ini, Harimau Raksasa Bermata Tiga bahkan merasakan sedikit gemetar. Tidak, pergilah. Sambil gemetar, Harimau Raksasa Bermata Tiga meraum dengan enggan. Dia masih ingin melawan. Sage sialan ini, dia ingin membunuhnya. Mengaum. Sambil mengaum, Harimau ganas itu membubung ke langit dan langsung menuju ke bayangan sage, langsung menuju telapak tangan besar yang sedang menamparkan. Gemuruh. Guntur menderu, dan hembusan angin bertiup. Engah. Darah berceceran, dan sosoknya tiba-tiba terbang mundur. Dengan satu gerakan, Harimau Raksasa Bermata Tiga ditampar seperti karung pasir. Menghadapi serangan sage, Harimau Raksasa Bermata Tiga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Domein tersebut menekan ki iblisnya, melahap ki iblisnya, dan lukanya diserang oleh ki sage. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Harimau Raksasa Bermata Tiga telah sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa bersaing dengan sage? Bagaimana bisa bersaing dengan Wang Chen? Di tengah jeritan tersebut, Harimau Raksasa Bermata Tiga terlempar ratusan meter jauhnya dalam sekejap mata. Gemuruh. Tubuhnya yang besar terbanting keras ke tanah, menghasilkan suara benturan yang memekakkan telinga. Hanhuan mengejang, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Harimau Raksasa Bermata Tiga terluka parah. Memutar langit dan bumi, pembersihan suci. Melihat pemandangan ini, saat berikutnya, Wang Chen perlahan mencubit beberapa segel dan mendengus pelan. Memutar langit dan bumi, pembersihan suci. Wang Chen telah memutuskan untuk menjadikan Harimau Raksasa Bermata Tiga sebagai arahat penjaga pertama di Sage Hall. Sage Hall dapat menampung 108 arahat, dan Harimau Raksasa Bermata Tiga akan menjadi yang pertama. Di masa depan, dia tidak hanya akan menjaga Sage Hall, tapi juga akan membantunya dalam pertempuran. Dengan kekuatan Harimau Raksasa Bermata Tiga, bagaimana ia bisa memenuhi syarat menjadi arahat? Mengaum, mengaum. Saat Wang Chen meledakkan segel demi segel, Harimau Raksasa Bermata Tiga sepertinya terjebak dalam jaring besar. Itu berputar di sisi ini. Ia sedang berjuang di sisi ini. Pada saat ini, macan Raksasa Bermata Tiga merasa sangat sedih. Harimau Raksasa Bermata Tiga yang malang adalah Jenderal Iblis, dan kekuatannya tidak kalah dengan Wang Chen. Namun, justru karena dia telah memasuki aulah suci yang menahannya sehingga dia diserang oleh Kisuchi, yang menyebabkan situasi saat ini. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak ada yang akan memikirkan hal ini, bukan? Saat pembersihan suci dimulai, nyanyian Sansekerta memenuhi langit, seolah-olah datang dari segala arah. Tidak-tidak. Di bawah nyanyian bahasa Sansekerta, di bawah gerusan Kisuchi, tubuh Harimau Raksasa Bermata Tiga dengan keras berguling dan berputar di tanah, terus-menerus berteriak. Matanya merah saat ini, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Energi Iblis berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh aura yang tidak dapat dijelaskan, aura yang membuatnya merasa jijik dan takut. Memutar tubuhnya, tubuh Harimau Raksasa Bermata Tiga secara bertahap menyusut. Tubuh seukuran bukit itu perlahan berubah, dan tidak lama kemudian menjadi seukuran Harimau biasa. Pada saat berikutnya, ia berangsur-angsur berubah, dan sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia. Bukankah ini pria kekar yang tadi? Namun, saat ini, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ceritan itu berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan perjuangan perlahan-lahan berhenti. Di langit, nyanyian Sansekerta dilantunkan sebanyak 81 kali sebelum berakhir tiba-tiba. Sesaat kemudian, cahaya terang jatuh dari langit dan menyerbu ke dahi pria kekar itu. Ah! Gelombang erangan menyedihkan lainnya bisa terdengar. Pada saat ini, Harimau Raksasa Bermata Tiga, yang telah berubah menjadi manusia kekar, merasa bahwa itu lebih buruk daripada kematian. Sepertinya jiwanya secara bertahap dilucuti, dan keinginannya secara bertahap dilenyapkan dan dilupakan. Sepertinya obsesi mulai merasuk jauh ke dalam pikirannya, seolah-olah itu terukir dalam di benaknya. Itu adalah perlindungan, dan itu adalah kesetiaan. Dia mencoba yang terbaik untuk menolak dan menolaknya. Namun, aura agung ini tidak dapat ditolak, juga tidak dapat diragukan. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jejak terakhir kesadarannya menghilang. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang baru. Pada saat ini, kekuatan yang menahannya mulai menghilang, dan Kisuchi di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya, mengisi kembali energinya. Ini bukanlah perasaan yang menjijikan dan tidak nyaman. Dan sebaliknya, itu menjadi perasaan nyaman. Mengaum. Setelah sekian lama, ketika energi di tubuhnya mencapai puncaknya, pria kekar itu meraung ke langit. Raungan panjang itu menembus sembilan langit. Pada saat ini, Wang Chen juga dengan tajam memperhatikan bahwa ada tanda petir emas tambahan di dahi pria kekar itu. Arhat Harimau Ganas, kembalilah. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Arhat Harimau Ganas adalah arhat pertama di Aula Suci Sembilan Surga. Seolah merasakan pikiran Wang Chen, pria kekar itu menoleh untuk melihat Wang Chen, lalu perlahan menganggup ke arah Wang Chen. Astaga! Saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia menghilang dari dunia ini. Saat ini dia dapat sepenuhnya berintegrasi dengan Aula Suci Sembilan Surga, dan dia adalah bagian dari Aula Suci Sembilan Surga. 1434 Bagian terkuat dari Nine Heavens Sage Hall tidak lain adalah 108 arhat. Tapi sekarang, Aula Petapa Sembilan Surga Wang Chen sudah memiliki arhat pertamanya, yang membuat Wang Chen tersenyum. Hasil dari pertempuran ini sangat besar. Sayangnya, si Tian terlalu kuat, dan sulit baginya untuk melawannya. Kalau tidak, jika dia juga menjadi seorang arhat dan ada di Aula Sage Sembilan Surga, seberapa kuat dia? Aula Petapa Sembilan Surga, turun. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memikirkan pertempuran di luar. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menarik Aula Sage Sembilan Surga. Hualala. Saat Wang Chen menarik Aula Sage Sembilan Surga, pemandangan di sekitarnya langsung terdistorsi. Aula Sage Hukum Surgawi yang seperti mimpi menghilang pada saat ini. Dalam sekejap mata, saat berikutnya, Wang Chen sekali lagi kembali ke altar suci yang terletak di Gua Naga Langit Kota Surga. Boom-boom-boom. Suara gemuruh terus berlanjut, dan pertempuran masih berlangsung sengit. Namun, yang tidak disangka Wang Chen adalah situasi saat ini menjadi lebih buruk. Nenek Moyang berjubah hijau, yang sebelumnya memiliki keunggulan absolut, tidak tahu kapan kelompok serangga terbangnya telah dimusnahkan. Setelah kehilangan serangga terbang, pertarungan leluhur berjubah hijau menjadi sangat sulit. Kekuatan Jenderal Iblis Wanita itu sangat gagah berani. Bahkan bisa dikatakan dia lebih kuat dari harimau raksasa bermata tiga yang baru saja dia lawan. Raja Ular Merah Pada saat ini, Jenderal Iblis Wanita telah berubah menjadi Raja Ular Merah sepanjang seratus kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi pola merah, dan menakutkan untuk dilihat. Di sisi lain, saat ini Bai Jiang juga dalam bahaya. Situasinya tampak kacau balau. Dia sebenarnya telah berbalik. Adapun tiga pertempuran terkuat, pada saat ini, semua Jenderal Iblis memiliki keuntungan. Dapat dikatakan bahwa para Jenderal Iblis telah mengendalikan situasi saat ini. Jika bukan karena Wang Chen menarik diri saat ini, mungkin para Jenderal Iblis akan menang dan benua langit yang mendalam akan kalah. Wang Chen, bantu aku. Melihat Wang Chen muncul, Liu Zi yang babak belur dan kelelahan berteriak pada Wang Chen. Bahkan dengan tambahan wukian, Liu Zizeng masih berada dalam situasi yang sulit. Sebab, saat ini Wu Gan sudah terluka parah. Dia tidak berdaya membantu Liu Zizeng memikul terlalu banyak beban. Untuk sesaat, Liu Zizeng dan Wu Gan berada dalam situasi genting. Bajingan. Melihat adegan ini, Wang Chen kaget. Dia tidak menyangka Wu Gan menjadi begitu kuat. Dia kemudian melihat Su Tianyu dan Bai Xiao Feng. Kedua orang ini tidak lebih baik. Terutama Bai Xiao Feng. Pada saat ini, pertarungan antara dia dan Sado Kuik San telah menyebabkan dia sangat menderita. Namun, dibandingkan dengan Liu Zizeng, keadaannya jauh lebih baik. Jelas sekali bahwa kekuatan Bai Xiao Feng sangat hebat. Dia memang layak menjadi kelompok orang terkuat di benua langit yang mendalam yang telah memasuki kota surga. Melihat adegan ini, Wang Chen segera mengambil keputusan. Dalam sekejap, sosoknya bergegas ke arah Liu Zizeng. Bantu Liu Zizeng menangani Hong Wu dulu. Faktanya, selama Hong Wu ditangani, segalanya akan lebih mudah, bukan? Bagaimanapun, Sado Kuik San dan Si Tian Xiong memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen. Selama pelakunya, Hong Wu, sudah mati. Situasinya akan lebih mudah dikendalikan. Saat Wang Chen bergabung dalam lingkaran pertempuran, Liu Zizeng menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya rileks. Wang Chen. Dia tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh dua jenderal iblis, kan? Terutama jenderal iblis pertama, Si Tian. Baru saja, semua orang secara alami memperhatikan pertarungan antara Wang Chen dan Si Tian. Kemampuan Si Tian sungguh aneh dan sangat kuat. Keterampilan membatu itu sungguh menakutkan. Ketika mereka melihat Wang Chen dipaksa memotong salah satu lengannya, hati semua orang tenggelam di sisi benua langit yang mendalam. Perlu diketahui bahwa situasi saat ini cukup merugikan mereka. Jika Wang Chen terbunuh, bukankah para jenderal iblis akan menjadi lebih kuat? Apalagi dengan kemampuan membatu Si Tian, jika dia bergabung dengan salah satu lingkaran pertempuran. Saat itu, Liu Zizeng dan yang lainnya bahkan merasakan sedikit keputusasaan di hati mereka. Setelah itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Si Tian terpikat ke wilayah kekuasaan Wang Chen. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mereka hanya bisa merasakan satu hal. Itu adalah wilayah kekuasaan Wang Chen, jadi pasti sangat kuat. Fakta bahwa domain Wang Chen bisa menghilang dari altar suci setelah domain tersebut digunakan berarti domain tersebut pasti merupakan domain luar angkasa yang luar biasa indahnya. Biasanya, domain semacam ini adalah ruang independen. Dan mereka yang bisa memahami domain semacam ini semuanya adalah orang-orang berbakat. Domain semacam ini cukup sulit untuk dipahami. Namun, Wang Chen memilikinya. Setiap orang pasti mempunyai perasaan campur aduk. Bakat anak ini sungguh menantang surga. Dia telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan sebelum usia 30. Dan hanya beberapa hari sejak dia masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, tapi dia benar-benar memahami domain luar angkasa yang begitu menakutkan. Bagaimana ini tidak membuat orang terkagum-kagum. Terlebih lagi, lengannya yang terputus benar-benar tumbuh kembali. Kejutan yang dibawa Wang Chen kepada Liu Zizeng terlalu besar. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kejutan demi kejutan. Wang Chen telah membantu Wu Gan membunuh lawannya, dan sekarang dia keluar untuk membantunya. Siapa yang mengira bahwa Wang Chen, yang seharusnya menjadi kekuatan Tuhan yang paling diremehkan, akan benar-benar menjadi pusat lingkaran pertempuran dan dikendalikan oleh orang ini, Wang Chen? Penampilannya, kekuatannya, sepertinya secara bertahap mengubah jalannya pertempuran saat ini. Bajingan, manusia rendahan, kamu mendekati kematian. Saat Wang Chen bergabung dalam lingkaran pertempuran, Wang Chen, Liu Zizeng, dan Wu Gan bekerja sama untuk mengepung mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Hong Wu yang sangat kuat pun merasa sedikit tegang. Dia meraung dengan ekspresi jahat. Hahaha, pasir hisap, Si Tian Siong, kenapa kamu masih menyembunyikan kekuatanmu di sana? Cepat bunuh manusia rendahan ini. Hahaha, sekarang, berkurang dua orang yang bisa membelah rumput suci. Kita bisa mendapatkan lebih banyak rumput suci. Bunga suci akan segera mekar, jadi jangan buang waktu dengan orang-orang rendahan ini. Pada saat berikutnya, Hong Wu tiba-tiba memaksa mundur Wang Chen dan Liu Zizeng dengan satu gerakan. Kemudian, dia tertawa dan berkata kepada Sado Kuik San dan Si Tian Siong di sisi lain. Apa? Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya. Mereka sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka. Untunglah Hong Wu tidak berbicara. Kata-katanya langsung mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Apa yang dia maksud? Mungkinkah mereka menyembunyikan kekuatan mereka sebelum ini? Bagaimana mungkin? Perlu diketahui bahwa kekuatan mereka sudah tak tertandingi. Meski begitu, apakah mereka masih menyembunyikan kekuatannya? Apakah mereka sengaja mengulur waktu untuk menambah korban jiwa? Apakah mereka sengaja menyaksikan Si Tian dan Harimau Raksasa bermata tiga mati? Hati Wang Chen dan yang lainnya terguncang saat ini. Ekspresi mereka berubah drastis. Tidak hanya Wang Chen, ekspresi Liu Zizeng, Bai Xiao Feng, Zhu Tianyu, dan lainnya juga berubah drastis. Hahaha, mulailah memanen di sana. Setelah mendengar kata-kata Hong Wu, kekuatan Sado Kuik San tiba-tiba meningkat. Dengan satu gerakan, dia mengirim Bai Xiao Feng terbang. Lalu, dia tersenyum. Hahaha, kamu benar. Bagus. Di sisi lain, Si Tian Siong juga mendengus dingin saat ini. Hahaha, manusia rendahan, izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Mendengar jawaban Sado Kuik San dan Si Tian Siong, saat berikutnya, Hong Wu tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya, saat ini, bahkan terlihat sedikit garang. Senyumannya, saat ini, dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiga raungan terdengar berturut-turut. Dengan setiap raungan, Aura Hong Wu melonjak ke tingkat yang baru. Pada saat ini, setelah tiga kali raungan, Aura Hong Wu telah meningkat hampir 50% dibandingkan sebelumnya. Ini berarti kekuatannya meningkat pesat. Bahkan meningkat hampir sepertiganya. Di sisi lain, bukankah Sado Kuik San dan Si Tian Siong sama? Pada saat ini, mereka sepenuhnya melepaskan auranya, melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya. Hu hu hu. Angin menderu-deru, dan ombak menghanyutkan pasir. Pada saat ini, Aura dan kekuatan mereka sangat mengejutkan dan menakutkan. Ini, apakah ini kekuatan dari Jenderal Iblis teratas di Benua Bulan Merah? Kekuatan ini telah melampaui Wang Chen dan yang lainnya. Faktanya, mereka bahkan sedikit lebih kuat dari Teng Li. Adapun Teng Li, dia adalah yang terkuat di keluarga Teng. Bahkan di api penyucian lapisan ke-6, dia dianggap sebagai ahli top. Orang-orang di levelnya dilarang memasuki kota surga. Adapun para Jenderal Iblis ini. Tidak bagus, mundur. Ketika Wang Chen dan yang lainnya melihat perubahan besar pada kekuatan mereka, mereka berteriak ketakutan. Sebab, seiring meningkatnya aura mereka, Hong Wu, Si Tian Xiong, dan Sado Kuik San juga mulai bertransformasi menjadi tubuh aslinya. Pada saat ini, dalam situasi di mana mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, bentuk manusia mereka tidak dapat lagi menahan kekuatan ini. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mereka semua memperlihatkan tubuh asli mereka. Di bawah tubuh aslinya, mereka adalah yang terkuat. Orang-orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka. Melihat tubuh besar itu muncul, Wang Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Setelah berteriak kaget, semua orang buru-buru mundur. Hahaha, manusia rendahan, kawan bodoh, apakah kamu masih ingin pergi? Haha, sudah terlambat, terlambat, mati, mati untukku. Saat Wang Chen dan yang lainnya mundur, tawa keras terdengar. Saat berikutnya, di depan Wang Chen dan yang lainnya, Hong Wu telah berubah menjadi mamut berbuluh hitam pekat. Raksasa, ini adalah keturunan mamut purba. Kekuatan, pertahanan, dan daya tahan mereka sangat mencengangkan. Tubuh mereka mengandung energi yang tak terbayangkan. Kembali. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, Hong Wu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sesaat kemudian, belalainya yang panjang tiba-tiba menyedot udara di depannya. Hu hu hu. Huala lala. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan kekuatan isap yang kuat muncul. Di bawah kekuatan isap ini, Wang Chen dan yang lainnya membeku dan merasa seolah-olah mereka tersedot kembali. Pada saat ini, perasaan krisis yang tak terbatas melanda dan menyebar ke arah Wang Chen dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka bergetar pada saat ini. Bahaya. Saat ini, bahaya besar sedang mendekat. 1435. Wuss. Angin menderu. Hahaha, kembalilah, kalian semua, kembalilah. Tawa terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, setelah mengungkapkan wujud aslinya, aura Hong Wu menjadi lebih mengerikan. Mamot, yang tingginya puluhan kaki, tampak seperti gunung dengan aura yang megah. Saat belalainya terhisap, angin puyuh yang mengerikan terbentuk. Kekuatan angin puyuh justru dengan paksa menyedot Wang Chen, Liu Zi, dan Wu Qian kembali ke arah Hong Wu. Bajingan. Merasakan jeda ini, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Tidak, kita tidak bisa melarikan diri seperti ini. Mamot itu sangat kuat, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari hisapan ini. Liu Zi berusaha keras untuk bertahan. Meski begitu, tubuhnya perlahan bergerak menuju mamot. Hisap yang kuat. Huff. Kamu mendekati kematian. Jejak kedengkian melintas di wajah Wu Qian. Situasi saat ini sangat suram, dan jelas sekali bahwa keganasan Wu Qian telah terstimulasi sepenuhnya. Jika hisapannya kuat, itu tergantung seberapa kuatnya. Armor Kura-Kura Hitam. Dengan raungan marah, Wu Qian langsung memadatkan armor Kura-Kura Hitam, garis keturunan paling kuat dari Kura-Kura Hitam. Ini dikenal sebagai baju besi paling kuat dengan pertahanan paling menakutkan. Retak-retak-retak. Saat Wu Qian memadatkan armornya, lapisan armor tebal menutupi tubuhnya dalam sekejap mata. Lapisan baju besi ini. Perhatikan seranganku. Kemudian, Wu Qian meraung marah. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan heran Wang Qian dan yang lainnya, Wu Qian benar-benar menyerah untuk melawan. Pada saat ini, dia tidak hanya berhenti menahan kekuatan hisap, tetapi sosoknya bahkan bersinar, dan dia langsung menyerbu ke arah gajah raksasa berambut panjang. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, kecepatan Wu Qian langsung melonjak ke tingkat yang menakutkan saat dia melesat dengan sekuat tenaga. Bahkan roh asal Wang Qian tidak dapat mengimbangi kecepatan Wu Qian saat ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kecepatan ini. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai kecepatan ini dan menampilkannya, maka Wang Qian hanya bisa menunggu kematian. Ini adalah kecepatan Wu Qian saat ini. Astaga! Suara yang tajam dan memekakkan telinga terdengar. Mati! Raungan Wu Gun terdengar. Pada saat ini, Wu Qian menggunakan kekuatan hisap ini untuk melancarkan serangan terkuatnya. Huff! Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Enyahlah! Namun, saat Wu Qian memanfaatkan hisapan yang kuat ini dan tiba di depan Mamot dalam sekejap mata, saat Wang Qian dan yang lainnya mengira serangan Wu Qian akan berhasil, hisapan tersebut tiba-tiba menghilang. Ledakan! Segera setelah itu, Mamot mengayunkan belalainya yang panjangnya beberapa ratus kaki, dan terdengar suara gemuruh. Tampaknya Hong Wu sudah memperkirakan situasi ini dan sepenuhnya siap. Wu Qian cepat, tapi dia bahkan lebih cepat. Sebelum hidung panjangnya jatuh, aliran udaranya menderu. Ledakan! Dengan ledakan, sosok hitam terlempar seperti bola meriam. Bukankah itu Wu Qian yang bergegas mengambil kesempatan untuk menyerang? Pada akhirnya, dia tetap gagal. Kepulan-kepulan-kepulan! Darah segar muncrat! Saat ini, Wu Qian hanya merasa dunia telah menjadi gelap. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut, dan dalam sekejap, dia terlempar ribuan meter jauhnya. Kekuatan Mamot jauh melampaui imajinasinya. Retak-retak-retak! Bahkan dengan perlindungan armor pertempuran kura-kura hitam, Hong Wu masih merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya telah patah. Saat ini, Hong Wu masih merasa akan mati. Retakan! Suara retakan yang tajam terdengar. Armor pertempuran kura-kura hitam, yang dikenal tak terkalahkan, sebenarnya mulai retak. Kemudian hancur berkeping-keping dan jatuh. Ledakan! Setelah diledakan ribuan meter jauhnya, tubuh Hong Wu terbanting ke tembok tinggi yang jaraknya seribu meter. Seluruh tubuh Wu Qian dengan paksa tertanam di dinding akibat benturan. Menakutkan! Mengerikan! Desis! Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan Liu Zizeng menghirup udara dingin dalam-dalam. Kekuatan mamut sebenarnya sangat kuat. Bahkan Wu Qian, yang memiliki armor pertempuran kura-kura hitam, jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika merekalah yang menderita pukulan ini. Mereka mungkin akan hancur berkeping-keping, bukan? Bahkan seseorang seperti Wang Chen, yang memiliki tubuh intan, pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, Wang Chen dan Liu Zizeng saling memandang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bagaimana kabar Wu Qian? Saat ini, apakah dia hidup atau mati? Hahaha! Manusia rendahan, kawan bodoh, kamu sedang mendekati kematian. Hahaha! Ayo, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Hong Wu tertawa semakin keras setelah serangannya berhasil dan nasib Wu Qian tidak diketahui. Tawanya dipenuhi dengan kebiadaban dan sikap sombong yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan absolut, Hong Wu memiliki keyakinan mutlak saat ini. Ini juga alasan mengapa mereka sengaja menahan kekuatan mereka sebelumnya. Ternyata mereka tidak pernah berniat untuk melepaskan ramuan suci. Ramuan suci sangatlah berharga, dan perjalanan mereka kali ini adalah untuk ramuan suci. Bunga suci hanyalah kejutan besar. Bagaimana mereka bisa melepaskan ramuan suci dengan mudah? Itulah mengapa mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan membiarkan Wang Chen membunuh si Tian dan harimau raksasa bermata tiga. Bahkan, Hong Wu berharap Julie dan wanita itu mati bersama. Dengan begitu, dia, Sado Kuik San, dan si Tian Siong, tiga pembangkit tenaga listrik terkuat, akan mampu membagi bunga suci dan ramuan suci. Namun, mungkin karena Julie adalah bawahan Sado Kuik San dan wanita itu adalah bawahan si Tian Siong, dia akhirnya menyerah pada rencananya. Yang terpenting, bunga suci akan segera matang. Saat ini, tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, dia dapat dianggap telah sepenuhnya mengungkapkan sisi menakutkannya. Dia mulai menuai kehidupan. Ayo mati, kawan rendahan. Setelah penyerangan itu, Hong Wu tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang seperti bukit langsung menuju ke arah Wang Chen dan Liu Zizeng. Sialan, bunuh. Menghadapi situasi seperti itu, dia melihat ke belakang. Pada saat ini, jalan di belakangnya juga diblokir oleh Sado Kuik San dan Heaven Si Tian Siong. Bai Xiao Feng dan Zhu Tian Yu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Satu-satunya pilihan yang mereka punya adalah membunuh. Mereka tidak punya tempat untuk mundur. Terlebih lagi, apakah mereka rela menyerahkan bunga suci begitu saja? Naga ilahi turun. Dalam situasi putus asa seperti itu, Liu Zizeng juga terpaksa terpojok. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darahnya sendiri. Liu Zizeng memiliki garis keturunan Azure Dragon yang sempurna. Jumlah energi yang terkandung dalam seteguk esensi darah ini tidak dapat dibayangkan. Dengan seteguk esensi darah ini, aura Liu Zizeng melonjak lagi dalam sekejap. Bas, bas, bas. Pada saat ini, senjata suci di tangannya mengeluarkan cahaya Qian yang menyilaukan. Di bawah cahaya ini, bahkan matahari dan bulan pun kehilangan warnanya. Energi pedang yang sangat tajam melonjak ke langit pada saat ini. Membunuh. Di tengah suara gemuruh, sosok Liu Zizeng melintas. Saat berikutnya, manusia dan pedang menjadi satu. Dia benar-benar berubah menjadi Azure Dragon sepanjang seratus kaki dan bergegas menuju gajah raksasa berambut panjang. Huff, keterampilan yang tidak penting. Tersesat. Melihat Azure Dragon turun, mata tombak panjang itu bersinar dengan sedikit rasa dingin. Wuss. Setelah itu, hidung panjang itu melambai lagi. Hidung panjang itu sepertinya telah berubah menjadi naga raksasa dan bergegas menuju Liu Zizeng tanpa rasa takut sedikitpun. Ledakan. Aduh-aduh. Gemuruh. Hualalala. Wuss. 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 Seberapa sengitkah tabrakan kali ini? Seberapa mendominasi tabrakan kali ini? Seberapa mengerikankah dampaknya kali ini? Momentumnya tak tertandingi dan menggemparkan dunia. Azure Dragon terjerat erat dengan hidung panjang gajah raksasa berambut panjang. Engah. 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 Wuss. 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 Darah menyembur deras, dan suara gemuruh mengguncang langit. Saat ini, matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan dunia menjadi gelap. Naga Azure dan hidung panjang gajah raksasa berambut panjang terjerat erat, dan sulit untuk memisahkannya. Angin menderu-deru, dan gelombang angin puyuh bergulung. Ini bahkan memaksa Wang Chen, yang hendak melancarkan serangan, mundur lagi dan lagi. Momentum dan kekuatan yang dihasilkan oleh gerakan ini telah membentuk batas yang menakutkan di sekitar mereka berdua. Kecuali kemampuan Wang Chen saat ini tidak kalah dengan kekuatan ini, dia tidak akan melewati batas ini. Hal ini menyebabkan Wang Chen dengan cemas menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Dia hanya bisa dengan cemas menyaksikan keterikatan di antara mereka berdua. Naga ilahi meraung dan membubung menembus sembilan langit. Raungan marah gajah raksasa mampu menghancurkan langit dan bumi. Cepat. Saat ini, pertarungan antara mereka berdua hanya bisa digambarkan dengan satu kata, cepat. Sangat cepat. Ini adalah kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Aduh-aduh. Tidak diketahui berapa lama keterjeratan itu berlangsung, namun pada saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Lalu, lampu hijau menyala. Ledakan. Naga sepanjang seratus kaki itu sebenarnya diledakan secara paksa ribuan meter jauhnya. Setelah jatuh dengan keras ke tanah, naga panjang itu kembali ke penampilan Liu Zizeng. Namun, kondisi Liu Zizeng sangat buruk. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Wajahnya sangat pucat, dan napasnya lemah. Meskipun dia telah menggunakan esensi darahnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, dan meskipun dia telah menggunakan jurus paling kuat dari keluarga Ryu, keturunan naga Azure, Liu Zizeng masih gagal. Of. Setelah jatuh ke tanah, wajah Liu Zizeng menjadi pucat, dan dia muntah setegup darah. Sepertinya dia akan mati. Haha, manusia rendahan, mati. Saat ini, tawa dingin honggu terdengar. Boom, boom, boom. Tubuh gajah raksasa berambut panjang itu justru berlari menuju Liu Zizeng yang terluka parah. Itu akan menelan Liu Zizeng. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Pada saat ini, gelombang udara menghilang, dan batasnya memudar. Wang Chen akhirnya punya kesempatan. Dia akhirnya bisa bergerak. Dia tidak akan pernah membiarkan Liu Zizeng ditelan gajah. 1436. Jangan pernah memikirkannya. Melihat mamut itu hendak bergegas ke depan Liu Zizeng dan menelannya, Wang Chen berteriak dengan marah. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan mamut. Dia sudah memadatkan senjata energi esensi di tangannya. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunan terbuka. Saat ini, Wang Chen meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal. Hu hu hu. Auranya membubung ke langit, dan nyala api menyala. Pada saat ini, Wang Chen sangat perkasa. Sebagai perbandingan, Hong Wu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wujud aslinya, mamut, dipenuhi luka dan memar. Meskipun dia telah menggunakan esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya dan melepaskan gerakan yang kuat, Liu Zizeng masih gagal. Namun, dia juga memberikan pukulan besar pada mamut itu. Mamut ini ternyata tidak terkalahkan seperti yang dia bayangkan. Dia masih terluka oleh Liu Zizeng. Jika bukan karena perlindungan tebal dari bulu mamut yang seperti helm, Liu Zizeng mungkin bukanlah orang yang dikalahkan. Bajingan, orang rendahan, pergilah. Melihat Wang Chen, yang menghalangi di depannya, mata Hong Wu bersinar dengan cahaya dingin, dan amarahnya melonjak ke langit. Garis keturunan Azure Dragon dan Black Tortoise yang sempurna ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang merusak rencananya saat ini? Sambil meraung, mamut itu mengayunkan belalainya ke arah Wang Chen. 1080 Tebasan Gelombang Tumpang Tindih Melihat mamut mengayunkan belalainya ke arahnya, Wang Chen tidak mau kalah. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung keras. Tebasan gelombang yang tumpang tindih Itu benar, pada saat ini, Wang Chen menggunakan tebasan gelombang yang tumpang tindih. 1080 Tebasan Gelombang Yang Tumpang Tindih Hu hu hu, bum bum bum, angin menderu-deru seperti guntur. Pada saat ini, momentum Pedang Wang Chen sangat menakutkan. Seolah-olah kekuatan surga yang tak ada habisnya telah menyatu ke dalam Pedang Wang Chen. Seolah-olah tindakan Wang Chen telah mengguncang seluruh altar suci. Menghadapi mamut, yang memiliki kekuatan tak berujung dan pertahanan luar biasa, tebasan gelombang tumpang tindih tidak diragukan lagi merupakan langkah yang paling efektif. Ledakan Senjata energi unsur mengeluarkan bayangan merah, membawa momentum yang tak tertandingi. Pada saat itulah akhirnya ia bertabrakan dengan belalai gajah berbulu panjang itu. Gemuruh Suara gemuruh mengguncang langit, dan auranya sungguh mengejutkan. Gelombang besar udara meluncur ke segala arah, menyebabkan seluruh altar suci bergetar. Jika bukan karena energi aneh yang melindungi bunga suci, rumput suci dan bunga suci akan hancur oleh gelombang kejut tersebut. Buk-buk-buk Kepulan-kepulan-kepulan Dengan satu gerakan, sosok Wang Chen berhenti sejenak sebelum mundur secara eksplosif. Kekuatan gajah ini sungguh mencengangkan. Dengan satu serangan itu, darah di tubuh Wang Chen bergejolak. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen dengan kasar memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat pucat. Lima isi perut dan enam isi perutnya terasa seolah-olah tergeser oleh getaran. Kuat, sangat kuat. Dengan satu gerakan itu, itulah yang dirasakan Wang Chen. Dia akhirnya mengerti mengapa armor kura-kura hitam Wu Kian hancur. Dia akhirnya mengerti mengapa keturunan naga ilahi Liu Zizeng tidak mampu menghadapinya. Kekuatan serangan itu seharusnya mencapai kekuatan hampir 10 juta pound, bukan? Jika bukan karena pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, mungkin Wang Chen akan hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Meski begitu, pada saat ini, Wang Chen diguncang dengan keras hingga beberapa ratus meter. Buk-buk. Adapun mamut di sisi lain. Dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan dalam konfrontasi kekuatan murni ini. Lagi pula, dalam hal kekuatan murni, Wang Chen tidak kalah dengan gajah raksasa berambut panjang, bukan? Dengan serangan ini, mamut juga mundur sejauh 100 meter. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Ah, teman rendahan, kamu telah membuatku marah. Kamu mati, aku akan menginjakmu menjadi daging cincang. Garis darah bela diri ilahi Anda, saya menginginkannya. Dia merangkak dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, dia sangat malu dan marah. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh orang rendahan ini. Dan dalam konfrontasi langsung. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Harga dirinya dan darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah bangun, mamut itu meraung ke langit. Dan saat berikutnya, ia berlari langsung ke arah Wang Chen lagi. Gemuruh. Langkah kaki bergemuruh. Saat ini, kecepatan mamut sangat cepat. Meski tubuhnya besar, sepertinya hal itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Nak, domain. Kalau tidak, kamu mati. Melihat mamut yang menyerangnya, Wang Chen dengan paksa menelan setegup darah. Lalu, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, suara patua carefree terdengar dengan sedikit kecemasan. Jelas sekali bahwa situasinya sangat buruk. Patua carefree tidak menyangka akan bertemu dengan jenderal iblis yang begitu kuat. Domainnya, iya, domain. Mendengar kata-kata patua carefree, Wang Chen tercengang. Kemudian, dia menyadari. Sekarang, dengan gajah raksasa berambut panjang menunjukkan kekuatannya dan mengejarnya sejauh satu kilometer, ada cukup ruang bagi Wang Chen untuk menggunakan domain lapangannya. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya ke arah mamut yang menyerangnya. Enam jalan reinkarnasi, Allah petapas sembilan surga. Dengan teriakan lembut, Wang Chen dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Aula petapa sembilan surga. Pada akhirnya, Wang Chen tetap memilih domain ini. Domain surah saat ini jelas tidak dapat digunakan lagi. Bahkan jika dia menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti mamut, dia percaya bahwa bahkan Raja Shuro pun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, bukan? Kalau begitu, Aula Sage Sembilan Surga adalah yang paling cocok. Di Sage Hall, energi suci cukup kuat untuk menekan energi iblis mamut yang melonjak, sehingga sangat mengurangi kekuatannya. Di saat yang sama, itu juga bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Tidak hanya itu, sekarang ada arhat harimau ganas di Aula Petapa Sembilan Surga. Kalau begitu, Wang Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Saat segel Wang Chen meledak, Aula Sage Sembilan Surga akhirnya turun. Huff! Domain! Manusia rendahan? Apakah menurut Anda domain Anda berguna untuk saya? Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Meskipun Wang Chen telah menggunakan wilayah kekuasaannya, mamut itu tidak takut sama sekali. Karena ia tahu bahwa kekuatannya pasti melampaui Wang Chen. Di hadapan kekuatan absolut, lalu bagaimana jika itu adalah sebuah domain? Itu masih bisa menghancurkan orang rendahan ini. Hualala! Saat Aula Sage Sembilan Surga turun, Wang Chen dan mamut langsung memasuki Aula Sage Sembilan Surga. Itu penuh semangat dan semangat. Arhat harimau ganas, pergi. Melihat Hongwu tidak takut sama sekali dan terus menyerangnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berteriak. Arhat harimau ganas, sekarang, Wang Chen membutuhkan bantuan orang ini. Auman! 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 Begitu Wang Chen berseru, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari pilar batu pertama di Aula Sage Sembilan Surga. Harimau bermata tiga. Bukankah itu benar? Sosok yang muncul adalah harimau bermata tiga yang telah dimurnikan Wang Chen. Raungan harimau surgawi. Saat harimau bermata tiga muncul, ia mengeluarkan raungan marah. Detik berikutnya, ia dengan cepat menemukan targetnya. Sosoknya melintas saat ia menuju Hongwu. Bajingan, Luo San, beraninya kamu membantu manusia rendahan ini. Mata Hongwu berkilat kaget saat melihat harimau bermata tiga muncul. Tubuh mamut itu membeku. Pada saat ini, dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ia tidak menyangka Luo San masih hidup. Yang lebih tidak terduga adalah Luo San bersembunyi di domain ini. Dia ingin membantu manusia rendahan ini. Raungan mengaum. Namun, raungan marah Luo San merespons Hongwu. Bagaimana Luo San, yang telah dimurnikan oleh Aula Petapa Sembilan Surga dan berubah menjadi arhat harimau, dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Sifat iblisnya telah hilang. Sekarang, Luo San hanyalah sebuah mesin pertarungan. Mesin pertarungan yang melindungi Nine Heavens Sage Hall dan Wang Chen. Sambil mengaum, macan bermata tiga dengan ganas menggigit mamut itu. Bajingan, kamu mendekati kematian. Melihat Luo San tidak memperhatikannya dan terus menyerangnya, Hongwu sangat marah. Enyah. Sambil mengaum, dia langsung mengayunkan belalainya ke arah Luo San. Mengaum. Bagaimana mungkin Luo San mau menyerah. Kedua cakarnya tiba-tiba terbanting keluar, langsung menuju batang panjang mamut berambut panjang yang sedang berayun. Ledakan. Engah. Raungan keras terdengar. Arhat harimau ganas terlempar oleh belalai panjang saat ini. Bagaimanapun, gajah raksasa berambut panjang sedikit lebih baik. Namun, arhat harimau tidak mendapatkan apapun. Di hidungnya yang panjang, Luo San sebenarnya telah merobek beberapa luka. Dan darah menetes. Harimau bermata tiga juga merupakan binatang iblis yang sangat kuat. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah cabang warisan dari garis keturunan macan putih. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa diremehkan. Cakar tajam itu sama sekali tidak biasa. Saat ini, dia merobek belalai mamut itu. Ah, bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Belalainya robek dan berlumuran darah, yang membuat mamut menjadi gila. Dia meraung dengan marah. Yang lebih membuatnya marah adalah dia menyadari bahwa pertahanannya tiba-tiba turun karena suatu alasan setelah memasuki dunia ini. Kalau tidak, bagaimana luosan bisa menyakitinya? Lebih penting lagi, pada saat ini, Hongwu merasakan ada aura menjijikkan yang merembes ke dalam lukanya. Aura iblisnya dengan cepat dilahap. Penemuan ini mengejutkan Hongwu. Apa sih domain terkutuk ini? Bajingan, domain terkutuk ini. Aku akan menghancurkanmu. Mengetahui bahwa ini pasti disebabkan oleh domain di depannya, wajah Hongwu menjadi garang. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia harus merobek wilayah terkutuk ini dan kemudian dengan kejam menghancurkan pria bodoh dan terkutuk di depannya ini. Memikirkan hal ini, Hongwu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, hancurkan. Di tengah aumannya, Hongwu menyerah untuk menyerang Wang Chen. Sebaliknya, dia membombardir domain tersebut dengan seluruh kekuatannya. 1437 Merasakan situasi saat ini, bahkan Hongwu pun merasa ada yang tidak beres. Jika itu adalah domain biasa, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, domain di depannya membuat Hongwu merasa takut dan gentar. Aura menjijikan dan tidak nyaman yang mengalir ke tubuhnya melalui luka menyebabkan kekuatan sihirnya menghilang. Hal ini membuat Hongwu menyadari bahwa domain di depannya tidak biasa. Bajingan, tuangkan padaku. Dalam keadaan seperti itu, Hongwu menggunakan seluruh kekuatannya dan mengayunkan hidung panjangnya ke arah domain Wang Chen. Dia ingin menghancurkan domain ini dengan kekuatan seribu kati, dengan kekuatan tak terbatas. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Hongwu langsung menuju ke domain, Wang Chen terkejut. Dia tidak boleh membiarkan Hongwu berhasil. Ola Sage 9 Surga saat ini masih sangat rapuh. 108 arahat tidak kembali ke posisi mereka. Jika 108 arahat kembali ke posisi mereka di Nine Heavens Sage Hall, itu akan menjadi kota surga, itu akan menjadi dao surgawi. Tidak peduli siapa yang masuk, mereka hanya bisa menunggu kematian. Tapi sekarang, hanya ada satu arahat, harimau raksasa bermata tiga. Hal ini membuat Balai Sage 9 Surga tampak sangat rapuh. Bing Sambil mengaum, Wang Chen menggunakan seni simbol Bing. Desir. Hualala. Senjata sepanjang seratus kaki dipadatkan. Pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan senjata sepanjang seratus kaki itu langsung melesat ke depan. Suara tajam menembus udara terdengar saat senjata panjang itu melesat menuju Hongwu dengan cahaya merah yang tak tertandingi dan keagungan yang tak terbatas. Tersesat. Melihat senjata panjang datang, Hongwu harus menghentikan serangannya terhadap domain. Dia mengayunkan hidung panjangnya, berbalik, dan langsung menuju senjata panjangnya. Karena saat ini, Hongwu merasa senjata panjang itu sangat berbahaya. Energi pedang yang tajam membuatnya merasa terancam. Jika dia mengabaikannya sepenuhnya, dia pasti bisa menghancurkan domain ini. Namun, kalau begitu, dia pasti akan diserang oleh senjata panjang ini. Hu hu. Hidung panjangnya terayun, dan momentumnya sangat mencengangkan. Ledakan. Raungan yang memekatkan telinga bergema di udara. Hidung panjang Hongwu bertabrakan dengan senjata panjang itu di saat berikutnya. Di bawah suara gemuruh, gelombang udara berjatuhan. Hidung panjang Hongwu tampak tak terkalahkan dan mahakuasa. Ini dengan paksa menghancurkan formula, Bing, yang telah dipadatkan Wang Chen. Pejuang. Namun, saat dia menghancurkan seni karakter, tentara, Wang Chen, Wang Chen memadatkan seni karakter, pendekar pedang. Dibandingkan dengan Sitian dan Harimau Raksasa Bermata 3, Hongwu jauh lebih kuat. Menghadapi ahli seperti itu, Wang Chen pasti tidak akan memberi jiahui kesempatan untuk mengatur nafas. Di tengah raungan marah Wang Chen, formula pendekar pedang mengembun. Suara bahasa sansekerta masih terdengar di udara, dan seorang sager raksasa muncul dari udara yang tipis. Ledakan. Dengan keagungan seorang suci, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu tampak seperti langit dan bumi. Telapak tangan besar itu sepertinya akan menghancurkan Hongwu hingga berkeping-keping. Bajingan, istirahatlah untukku. Setelah memblokir formula angkatan darat, Hongwu tidak menyangka sage akan muncul. Hal ini membuat Hongwu marah. Energi iblisnya terkuras semakin cepat. Saat ini, hanya 2 per 3 energi iblisnya yang tersisa di tubuhnya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Dia harus menyingkirkan domen terkutuk ini secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Perasaan krisis semakin kuat. Hidung panjang itu terayun lagi. Boom, boom, boom. Kekuatan hidung panjang itu tak tertandingi. Pada saat ini, saat hidung panjangnya terayun, ia membawa kekuatan jutaan kilogram dan menghantam sage di udara dengan keras. Gemuruh. Itu merupakan pukulan berat lainnya. Di bawah pukulan ini, seluruh altar suci sembilan surga bergetar dan bergemuruh. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, meskipun sage itu kuat, dia masih hancur berkeping-keping. Lagi pula, dia bukanlah seorang sage sungguhan. Bagaimanapun, itu hanyalah hantu yang diringkas oleh Wang Chen. Dibandingkan dengan Hongwu, itu masih terlalu lemah. Di bawah serangan habis-habisan Hongwu, hantu sage hancur berkeping-keping. Engah, engah. Saat suara itu bergema, sosok Wang Chen bergetar hebat. Detik berikutnya, dia mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Astaga. Wajah Wang Chen langsung menjadi sangat pucat. Dia terlihat sangat lemah. Hahaha, orang rendahan, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah, hancurkan aku. Hongwu tertawa lagi dan lagi saat melihat wajah Wang Chen pucat. Hidungnya yang panjang melambai dan merobek domain tersebut. Kali ini, siapa yang bisa menghentikannya? Kali ini, apa yang bisa dilakukan makhluk rendahan ini? Namun, saat dia bertarung sengit dengan Wang Chen, Hongwu sepertinya telah melupakan ancaman lain yang selama ini dia anggap remeh. Itu adalah Liu Zizeng, yang terluka para oleh Wang Chen dan dibawa ke Altar Suci Sembilan Surga. Mata Liu Zizeng berbinar saat melihat pertarungan antara Wang Chen dan Hongwu. Seberapa gagahnya ini? Betapa mengerikannya hal ini? Wang Chen ini sebenarnya sangat kuat. Liu Zizeng tahu bahwa jika dia menghadapi Wang Chen di domain ini saat ini, akan sulit baginya untuk menolak. Liu Zizeng tidak bisa tidak melihat Wang Chen dari sudut pandang baru. Liu Zizeng memanfaatkan sedikit waktu ini untuk meminum dua pil penyembuhan yang dia bawa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, meski lukanya masih cukup serius, tidak akan menjadi masalah jika dia mengatupkan giginya dan bertahan. Dan dia adalah orang yang diabaikan Hongwu. Pada saat ini, saat Hongwu melukai Wang Chen dan hendak mengobrak abrik domainnya, Liu Zizeng bergerak. Ia tahu betul bahwa situasi saat ini cukup berbahaya. Dengan kata lain, hanya di wilayah Wang Chen mereka memiliki peluang. Bisa dikatakan domain ini adalah tempat di mana mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika wilayah ini terkoyak, hanya kematian yang menunggu mereka. Karena itu, Liu Zizeng tidak bisa membiarkan orang ini sukses apapun yang terjadi. Tebasan naga melingkar. Liu Zizeng mengangkat senjata ilahi di tangannya lagi dan mengertakan gigi untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh luka-lukanya. Kemudian, dengan suara gemuruh, sosoknya bersinar. Saat berikutnya, dia memanfaatkan kecerobohan Hongwu dan langsung pergi ke belakangnya. Astaga! Astaga! Layar pedang terbentang di langit. Energi pedangnya tajam dan niat membunuhnya meroket. Dalam sekejap mata, senjata ilahi di tangan Liu Zizeng telah melebar hingga beberapa ratus kaki panjangnya. Senjata suci itu membawa momentum yang tak tertahankan dan suara siulan tajam saat menebas punggung Hongwu dengan kejam. Bajingan, kamu! Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Hongwu. Dia tidak menyangka Liu Zizeng, yang terluka para olehnya, masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini karena dia tahu betul bahwa dia baru saja melukai Liu Zizeng. Bahkan binatang ajaib yang kuat pun tidak akan mampu menanggung luka seperti itu, apalagi manusia rendahan. Namun, Liu Zizeng masih mampu bertahan. Ini mengejutkan Hongwu. Tidak! Raungan marah terdengar. Kali ini, disertai dengan sedikit rasa takut. Ini karena sudah sangat sulit baginya untuk menolak. Serangan diam-diam ini terlalu mendadak dan terlalu ganas. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap, Hongwu hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar ke samping. Faktanya, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk menghancurkan domain tersebut. Hal ini membuat Hongwu merasa sangat sedih. Engah. Namun, meski dia mengelak, Hongwu masih terluka parah. Darah berceceran di mana-mana. Suara menusuk yang tumpul terdengar. Meski pertahanan mamut itu sangat mencengangkan, serangan kekuatan penuh Liu Zizeng masih berhasil menembus bulunya yang tebal. Senjata suci itu memiliki ketajaman yang tak tertandingi, tapi senjata itu masih menembus punggung mamut dengan kuat. Ding! Ledakan! Ledakan keras terdengar, disusul dengan suara benturan yang tajam. Bulu mamut tidak hanya memiliki pertahanan yang menakjubkan, tetapi tulangnya juga sangat kuat. Meskipun pedang itu telah menembus daging mamut, pedang itu dihadang secara paksa oleh tulangnya. Ah! Bajingan rendahan, beraninya kau menyakitiku. Matilah kau! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Hongwu meraung dengan ganas saat dia merasakan sakitnya. Dia menjadi gila. Siapa yang berani menyakitinya seperti ini? Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan di depan manusia rendahan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakit seperti itu. Tubuh besar mamut itu bergetar hebat, dan Liu Zizeng terlempar. Bum! 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 Kemudian, mamut itu menerkam Liu Zizeng dengan marah, yang terlempar puluhan meter jauhnya. Dia ingin menginjak-injak orang rendahan yang berani menyakitinya. Mengaum. Namun, saat Hongwu berlari keluar, harimau raksasa bermata tiga, yang telah terlempar, mendapatkan kembali kekuatannya. Saat dia meraung, dia berdiri di depan Hongwu dan menerkam ke arahnya. Enyahlah! Hongwu bahkan lebih marah lagi saat dia menghadapi harimau raksasa bermata tiga. Bajingan ini, bajingan terkutuk ini, dia benar-benar berani membantu manusia. Dia meninggal, dia sudah mati. Namun, harimau raksasa bermata tiga masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Lagipula, dia juga merupakan jenderal iblis yang kuat. Meskipun kekuatan harimau raksasa bermata tiga tidak sebesar Hongwu, ia telah mengalami perubahan besar setelah dimurnikan oleh energi suci balai petapa sembilan surga. Itu adalah bagian dari Aula Sage sembilan surga. Selama Aula Sage sembilan surga tetap utuh, harimau raksasa bermata tiga tidak akan pernah mati. Di saat yang sama, aura energi suci dapat menahan energi iblis Hongwu. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah bagi Hongwu untuk membunuh harimau raksasa bermata tiga. Harimau raksasa bermata tiga dan Hongwu terlibat dalam pertempuran sengit lagi. Pemurnian suci, penindasan balai sage. Saat harimau raksasa bermata tiga dan Hongwu bertarung, Wang Chen, yang berada di belakang mereka, menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan semua energi di Aula Petapa Sembilan Surga untuk menekan gajah raksasa berambut panjang itu. Sekarang, Wang Chen tidak punya pilihan dan jalan keluar. Dia harus berjuang sampai akhir. Ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Jika mamut tidak mati, dia dan Liu Zizeng akan mati. Oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Karena itu masalahnya, dia harus memanfaatkan fakta bahwa Liu Zizeng masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan ketika harimau bermata tiga menunda mamut, dia harus memurnikan mamut tersebut. Dia ingin menjadikan raksasa itu bagian dari Sage Hall. 1438 Pemurnian Energi Suci, Penindasan Aula Suci Pada saat ini, Wang Chen memanfaatkan momen ketika harimau raksasa bermata tiga terjerat dengan Hongwu dan berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa segel. Suara mendesing. Dalam sekejap, saat Wang Chen melepaskan segel itu, seluruh Aula Orang Suci mulai bergetar. Di atas Aula Suci Sembilan Surga, energi suci yang tak ada habisnya menekan Hongwu seolah-olah itu adalah sebuah sat. Suara mendesing. Sein energi yang padat seperti air yang mengalir, masing-masing gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Momentum besarnya tidak ada habisnya. Gemuruh. Tubuh Hongwu bergetar hebat. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh Sein energi, dan tubuhnya membeku sesaat. Bajingan. Merasakan situasinya saat ini, Hongwu meraung. Bajingan, dia hanyalah bajingan. Matanya dipenuhi amarah. Ini karena dia bisa merasakannya dengan jelas. Di bawah selubung Aula, kecepatannya sepertinya melambat, dan kekuatannya sepertinya telah sangat berkurang. Sebaliknya, Harimau Raksasa Bermata 3 yang terjerat di depannya tampaknya menjadi lebih kuat karena Aoranya. Awalnya, Harimau Raksasa Bermata 3 hanya akan mendekati kematian di depan Hongwu. Namun, pada saat ini, di bawah pengaruh Aura, Hongwu merasa sangat berat untuk bertarung. Yang terpenting, luka yang ditinggalkan oleh Harimau Raksasa Bermata 3 dengan susah payah disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat di bawah Aura ini. Hal ini membuat Harimau Raksasa Bermata 3 semakin ganas, dan membuat Harimau Raksasa Bermata 3 semakin gagah berani. Sementara itu, energi iblis di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi. Seolah-olah Aura Dunia Luar yang dia benci dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya dan secara bertahap menempatinya. Tidak, bajingan, apa-apaan ini, enyah, enyah. Hongwu meraung marah karena hirup pikuk. Namun, apakah auman amarahnya bermanfaat? Jelas sekali, aumannya tidak berguna. Tidak peduli seberapa banyak Hongwu meraung, sein energi yang melonjak tidak berkurang, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi semakin kuat. Di bawah selubung sein energi, kekuatan bertarung Hongwu terus berkurang, sementara kekuatan bertarung Harimau Raksasa Bermata 3 terus diperkuat. Yang satu rugi dan yang lain untung. Untuk sesaat, Harimau Raksasa Bermata 3 dan Hongwu berimbang. Meskipun Harimau Raksasa Bermata 3 masih ditekan, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, Harimau Raksasa Bermata 3 akan mampu mempertahankan diri dalam pertempuran ini. Paling tidak, ini akan memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk mengumpulkan sein kinya untuk menekan Hongwu. Kalau tidak, jika Hongwu pergi ke Wang Chen, Wang Chen tidak akan bisa menekannya. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya seekor binatang yang kehilangan belenggunya. Mengaum. Auman Harimau. Raungan Harimau Bermata 3 itu tampak semakin nyaring. Harimau Bermata 3 terus mengganggu Hongwu. Meskipun semakin banyak luka di tubuhnya, Harimau Raksasa Bermata 3 dapat pulih dengan cepat dengan bantuan sein energi. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, berjuang. Bertarung. Bertarung lagi. Inilah peran seorang arahat suci. Keturunan Naga Ilahi. Saat ini, Liu Zizeng yang baru saja mengatur nafas sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu mengapa kekuatan bertarung Hongwu menurun begitu banyak. Mengapa gerakan Hongwu menjadi sangat lambat. Dia tidak tahu dari mana Harimau Raksasa Bermata 3 itu berasal dan mengapa ia membantu Wang Chen. Bagaimana luka aneh seperti itu bisa terus sembuh. Semua ini tidak penting lagi. Saat ini, Liu Zizeng hanya punya satu pikiran, bertarung. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengulur waktu untuk Wang Chen dan membunuh Hongwu yang menakutkan ini. Jika dia ingin hidup, dia harus berjuang. Dengan raungan marah, Liu Zizeng menggunakan keturunan Naga Ilahi sekali lagi tanpa menyisakan darah esensinya. Suara mendesing. Raungan itu berlanjut, dan suara tajam dari sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Mengaum. Naga yang mempesona. Dalam sekejap mata, Liu Zizeng menjadi satu dengan pedangnya dan sekali lagi berubah menjadi seekor naga yang menyerang Hongwu. Tidak, pergilah. Mata Hongwu membelalak tak percaya saat dia melihat Liu Zizeng menggunakan keturunan Naga Ilahi lagi. Bagaimana ini mungkin? Orang terkutuk ini, bagaimana dia masih bisa menggunakan gerakan ini? Sebelumnya, Hongwu telah benar-benar merasakan teror dari tindakan ini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya dan melukai Liu Zizeng dengan parah. Itu karena dia berada di puncaknya. Tapi sekarang, di wilayah terkutuk ini, Hongwu sangat dibatasi. Khususnya, aura itu terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya, terus-menerus menekan energi iblisnya dan terus-menerus menggerogotinya. Hal ini menyebabkan kekuatan Hongwu turun secara signifikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menolak tindakan ini lagi? Jejak ketakutan akhirnya muncul di matanya. Seolah-olah dia bisa merasakan jejak aura kematian menyebar ke arahnya. Hatinya dipenuhi rasa takut, kengganan, dan kemarahan. Domain terkutuk ini sepertinya menahannya. Kalau tidak, bagaimana semut ini bisa bertahan hidup? Mati, aku ingin kalian semua mati. Hongwu meraung dengan marah, cahaya iblis muncul di matanya. Gelombang aura setan. Hongwu meraung dengan marah, menghadapi ancaman yang begitu besar, dia memilih untuk membakar aura iblisnya. Dia memilih untuk membakar esensi darahnya. Dia ingin melepaskan kekuatan penuhnya dan segera keluar dari tempat terkutuk ini. Ledakan. Saat aura iblis dan esensi darahnya terbakar, aura Hongwu melonjak sekali lagi. Enyahlah. Dengan raungan marah, Hongwu bergegas keluar dari belenggu dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia dengan ganas membombardir naga yang masuk dan harimau raksasa bermata tiga terkutuk di depannya. Gemuruh. Retak-retak-retak. Suara mendesing. Dalam sekejap, aliran udara mengalir dan menderus seperti sungai. Dalam sekejap, hidung panjang Hongwu menyapu dengan momentum pelangi. Dalam sekejap, ledakan terus-menerus terdengar. Of. Retak-retak-retak. Darah segar muncrat dan tulangnya hancur. Pada saat ini, Liu Zi berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang. Saat ini, tulang harimau bermata tiga semuanya patah. Pada saat ini, noda darah segar itu bertebaran cemerlang di udara. Ah. Tiba-tiba terdengar teriakan. Meskipun Hongwu telah membakar esensi darahnya dan menyerang dengan sekuat tenaga, dia masih mampu menerbangkan harimau bermata tiga dan Liu Zi Zheng. Liu Zi Zheng dan harimau bermata tiga berada di ambang kematian. Namun, Hongwu juga menderita luka parah. Bagaimana dia bisa meremehkan turunnya naga dewa? Liu Zi Zheng meninggalkan luka yang dalam di tubuh Hongwu. Lukanya menjalar ke seluruh tubuh Hongwu. Seolah-olah organ dalam Hongwu akan tumpah dan darahnya memancar keluar. Ah. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, teriakan Hongwu sangat melengking. Langit seakan runtuh dan dunia seakan menjadi gelap. Tubuh Hongwu terhuyung beberapa langkah, dan saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, darah menyatu menjadi aliran kecil dan mengalir ke kejauhan. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Mata Hongwu bersinar karena kengganan yang kuat. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Bagaimana dia bisa mengalami cedera serius? Bagaimana dia bisa menderita cedera serius setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya? Orang-orang di depannya semuanya adalah manusia rendahan. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh manusia rendahan ini? Sulit baginya untuk menerimanya. Bunga suci. Bunga suci di luar seharusnya sedang mekar sekarang. Namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Kesombongan. Kesombongan yang berlebihan telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Zizeng dan yang lainnya masih hidup? Itu adalah kegilaan. Kegilaan ekstrim yang membuat Liu Zizeng berhasil kali ini. Keturunan Naga Ilahi telah sepenuhnya menyerah pada pertahanan dan mengubah seluruh energinya menjadi kekuatan serangan. Dia mencoba untuk menjatuhkannya bersamanya. Kalau tidak, betapapun kuatnya keturunan Naga Ilahi, bagaimana bisa hal itu bisa menyebabkan luka serius pada dirinya? Penindasan energi suci. Wang Chen kaget dengan pemandangan dihadapannya. Kegilaan Liu Zizeng telah menciptakan peluang baginya. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja pada kesempatan ini? Dia dengan cepat membentuk beberapa segel dan mengirimkannya. Wang Chen sekali lagi menggunakan penindasan energi suci. Kali ini, lebih ganas dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh energinya. Energi iblis di tubuh Hongwu begitu kuat hingga jauh lebih ganas daripada harimau raksasa bermata tiga. Oleh karena itu, penindasan ini menghabiskan banyak energi Wang Chen. Namun, dia mengertakkan gigi dan menolak menyerah. Menyerah berarti kematian. Astaga! Penindasan! Ki suci yang tak terbatas melonjak ke arahnya. Pada saat ini, Hongwu yang terluka parah berjuang untuk berdiri, tetapi bagaimana dia bisa melawan? Baptisan! Dia hanya bisa menerima baptisan energi suci yang tak terbatas. Ah! Tidak! 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 Tubuh Hongwu terpelintir dan dia berteriak dengan sedih saat dibaptis. Dia tidak mau. Dia merasa seolah-olah jiwanya ditarik keluar, tubuhnya tidak terkendali, dan energi iblisnya telah hilang sepenuhnya. Segala sesuatu di depannya menjadi buram, buram, dan buram. Dia merasa seolah-olah dia sudah mati, tapi dia tampak hidup kembali. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah menghilang, tetapi sepertinya jiwanya ada lagi. Segalanya tampak begitu ilusi, namun begitu nyata. Ledakan! Akhirnya, ketika sisa energi iblis terakhir dilahap dan tubuhnya benar-benar lepas kendali, Hongwu melihat tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwanya, sebaliknya, diserap dan menyatu dengan olah sage sembilan surga. Gajah Arhat Raksasa, kembali. Sepertinya raungan agung terdengar jelas pada saat ini. Rasanya seperti lonceng besar meledak di jiwa dewanya. Lindungi sage hall, bertarung, bertarung, dan bertarung lagi. Sepertinya pemikiran mendalam telah ditanamkan ke dalam kesadarannya dalam sekejap. Kemudian, kesadarannya menjadi kabur dan berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keyakinan untuk berjuang dan melindungi. Gajah Arhat Raksasa, 1439. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Akhirnya, dengan luka para Hongwu dan baptisan aura suci Wang Chen yang habis-habisan, tubuh Hongwu roboh ke tanah. Pemurnian energi suci berhasil. Pada saat ini, Hongwu telah sepenuhnya dimurnikan dan diintegrasikan dengan Aula Petapa Sembilan Surga. Gajah Raksasa Arhat, kembali. Samar-samar, Wang Chen bisa merasakan seluruh Aula Sage Sembilan Surga bergetar hebat. Kemudian, sebuah suara agung terdengar. Balai Bijak Sembilan Surga menambahkan arhat lainnya, Gajah Raksasa. Terlebih lagi, ini adalah arhat yang kuat. Saat suara agung itu jatuh, tubuh Gajah Raksasa berambut panjang, yang tidak sadarkan diri di tanah, berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan Aula Petapa Sembilan Surga. Pada saat yang sama, Harimau Raksasa Bermata Tiga yang terluka parah di kejauhan juga terintegrasi dengan Aula Petapa Sembilan Surga. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir dengan cedera seriusnya. Karena, di Aula Sage Sembilan Surga, selama tidak langsung diledakan, ia tidak akan binasa. Saat Harimau Raksasa Bermata Tiga dan Gajah Raksasa Berambut Panjang berintegrasi ke dalam Aula Petapa Sembilan Surga, Wang Chen merasakan kekokohan. Peningkatan. Itu benar. Itu adalah kemajuan. Pada saat ini, Wang Chen merasakan peningkatan dari Nine Heavens Sage Hall. Ini menjadi lebih kuat. Integrasi kedua arhat membuat Aula Sage Sembilan Surga saat ini tidak lagi sebanding dengan saat dia bertarung melawan Harimau Raksasa Bermata Tiga. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Adapun efektivitas tempurnya, telah meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, jika Wang Chen bertarung melawan Harimau Raksasa Bermata Tiga lagi, dia akan bisa memanggil Gajah Raksasa Berambut Panjang dengan mudah, bukan? Meskipun pertempuran ini sulit, Wang Chen sekali lagi memperoleh banyak keuntungan. Khususnya arhat Gajah Raksasa, ini jelas merupakan panen yang tak terbayangkan. Jika Wang Chen mengandalkan dirinya sendiri untuk memperjuangkan panen seperti itu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Huhu! Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Pa! Segera setelah itu, tubuh Wang Chen bergetar dan dia duduk di tanah. Pertarungan ini telah menghabiskan seluruh energinya. Dalam pertempuran ini, Wang Chen tidak punya kekuatan lagi. Jika Liu Zizeng tidak memasuki domain tersebut, jika Liu Zizeng tidak mempertaruhkan nyawanya dan melukai Gajah Raksasa berambut panjang dengan parah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wang Chen tahu jika dia melakukan itu, dia pasti akan mati. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan mamut. Liu Zizeng. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia dengan cepat melihat kekejauhan. Saat ini, di kejauhan, Liu Zizeng terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Melihat ini, Wang Chen buru-buru menyeret tubuhnya yang kelelahan ke arah Liu Zizeng. Saat berikutnya, dia tiba di depan Liu Zizeng dan mengamatinya. Wang Chen mengerutkan kening. Dia berada di ambang kematian. Inilah jawaban yang didapat Wang Chen. Benar sekali, Liu Zizeng saat ini berada di ambang kematian. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak terlalu peduli. Dia segera mengeluarkan ramuan putih dan memberikannya kepada Liu Zizeng. Tiga ramuan pengisian kehidupan murni. Ini adalah obat mujarab yang menyelamatkan nyawa yang diberikan penguasa narkoba kepada Wang Chen sebelum dia memasuki kota surga. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Wang Chen. Itu sangat berharga. Jika dia menukarnya, dia tidak akan tahu berapa banyak barang bagus yang bisa dia dapatkan. Saat ini, Wang Chen tidak ragu sama sekali dan langsung memberikannya kepada Liu Zizeng. Hmm. Ramuan itu meleleh di mulut Liu Zizeng. Saat berikutnya, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia mengerang pelan. Namun, dia masih belum bangun. Sepertinya cedera serius tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dia membutuhkan perawatan lebih lanjut. Melihat adegan ini, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Cedera Liu Zizeng lebih serius dari perkiraan Wang Chen. Wang Chen bahkan yakin jika dia tidak memberinya tiga ramuan pemanjang kehidupan murni, orang ini tidak akan bisa hidup lebih dari dua jam. Dan sekarang, meski begitu, dia hanya bisa bertahan paling lama tiga hari. Dalam tiga hari, dia harus menemukan ramuan yang lebih kuat untuk menyelamatkan Liu Zizeng. Kalau tidak, dia akan tetap mati. Ayo pergi. Hal ini membuat Wang Chen mengungkapkan sedikit kepahitan di antara alisnya. Liu Zizeng berada dalam situasi kritis. Namun, bukankah situasi di luar juga kritis? Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hong Wu sudah sangat menakutkan. Bagaimana dengan Sado Kuik San, yang bahkan lebih kuat dari Hong Wu? Seberapa kuat dia? Bisakah Bai Xiaofeng menolaknya? Dan pahlawan pembantai surga, bisakah Zhu Tianyu melawan pahlawan pembantai surga? Itu adalah sesuatu yang secara praktis mustahil. Mundur. Dengan teriakan lembut, Wang Chen menarik domainnya. Baik itu untuk bunga suci, Bai Xiaofeng, Zhu Tianyu, dan lainnya, Wang Chen harus meninggalkan domain saat ini. Saat Wang Chen mendengus pelan, Aula Suci Sembilan Surga perlahan-lahan berubah dan akhirnya menghilang. Saat berikutnya, Wang Chen kembali ke altar suci lagi. Kepulan-kepulan-kepulan. Begitu dia kembali ke altar suci, Wang Chen melihat bahwa di kejauhan, Bai Xiaofeng ditampar dengan telapak tangan. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat dia menabrak sisi Wang Chen yang berjarak 100 meter. Pada saat ini, seluruh tubuh Bai Xiaofeng berlumuran darah. Dia bahkan tidak memiliki wujud manusia lagi. Tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Situasinya sungguh terlalu mengerikan untuk dilihat. Di sisi lain, Zhu Tianyu juga dikirim terbang oleh pahlawan pembantai surga. Dia ditampar ke sisi Bai Xiaofeng. Saat ini, wajahnya pucat dan dia diambang kematian. Selain itu, bukankah Bai Jiang dan lelaki tua berjubah hijau di kejauhan juga dalam bahaya? Situasi saat ini masih sangat mencekam. Wu Qian terluka parah dan tidak sadarkan diri di kejauhan, dan Liu Zi berada di ambang kematian. Yang lainnya terluka parah dan sekarat. Hanya Wang Chen yang tersisa, sangat lemah. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan benua bulan merah sekarang? Kegagalan. Ini adalah kekalahan telak. Hahaha, Wang Chen. Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hahaha. Di mana si idiot Hongwu itu? Saat Wang Chen muncul, Sado Kuiksan memandang Wang Chen dan tertawa. Di saat yang sama, sedikit kejutan muncul di matanya. Jelas sekali, penampilan Wang Chen mengejutkan dan mengejutkannya. Wang Chen ini sebenarnya tidak terbunuh. Ini sungguh suatu hal yang sulit dipercaya. Sado Kuiksan sangat menyadari kekuatan Hongwu, karena mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Sado Kuiksan tahu betapa menakutkannya Hongwu. Bahkan jika dia ingin membunuh Hongwu, itu tidak akan mudah. Tapi sekarang, Wang Chen kembali dengan selamat dari pertempuran dengan Hongwu. dan Hongwu hanyalah masalah kecil. Tentu saja Sado Kuiksan tahu apa arti suntikan. Hongwu sudah mati, dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, mata Sado Kuiksan berubah, dan ada sedikit keseriusan dan kesungguhan di matanya. Kekuatan Wang Chen tampaknya jauh melampaui imajinasinya. Haha, lumayan, aku tidak menyangka Hongwu idiot itu akan dibunuh olehmu. Sado Kuiksan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia berdiri berdampingan dengan Sitian Xiong dan memandang Wang Chen sambil tersenyum. Sepertinya domainmu sangat tidak biasa, bisa membunuh Hongwu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Saat dia berbicara, ada rasa dominasi dan kepercayaan diri yang kuat. Ini adalah kepercayaan diri dan dominasi yang dibangun berdasarkan kekuatan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Kemudian, sambil menunjuk Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu, yang terbaring di tanah, Sado Kuiksan dengan dingin mendengus. Ya, saat ini, Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu jelas tidak memiliki kekuatan tempur lagi. Jika Wang Chen ingin membalikkan keadaan, dia harus mengalahkan dia dan Sitian Xiong. Ini tidak mungkin. Mendengar kata-katanya, jantung Wang Chen melonjak, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Wang Chen! Dia membunuh Hongwu. Hai! Pada saat ini, melihat Wang Chen, Zhu Tianyu dan Bai Xiaofeng, yang terbaring di tanah dan sekarat, juga tercengang. Jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Apakah Wang Chen yang melakukannya? Dia benar-benar melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Sebelumnya, mereka semua pernah melihat adegan pertarungan Hongwu. Mereka sangat menyadari kekuatan Hongwu. Bahkan jika mereka pergi melawan Hongwu, tidak ada harapan sama sekali. Tapi sekarang, orang ini sebenarnya. Hal ini membuat mata Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu bersinar karena keterkejutan yang tak terbatas. Wang Zhu, ayo berangkat. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Si Tian Xiong, yang berdiri di samping Sado Kuik San, berkata dengan suara yang dalam saat ini. Dia akhirnya membuka mulutnya. Si Tian Xiong terkejut karena Wang Chen mampu membunuh Hongwu. Bagaimanapun, Si Tian Xiong tahu bahwa jika dia bertarung dengan Hongwu, pasti akan sulit baginya untuk membunuh Hongwu. Paling-paling, mereka akan berimbang, dan dia bahkan mungkin berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi sekarang, Wang Chen telah melakukannya. Hal ini menyebabkan dia terkejut juga. Namun, ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Chen. Dia berharap Wang Chen pergi sekarang. Bahkan jika kekuatan Wang Chen jauh melebihi imajinasinya, lalu kenapa? Mengingat situasi saat ini, Wang Chen tidak diizinkan melakukan perlawanan apapun. Dia tidak berdaya untuk melawan lagi. Ini sudah jelas, apalagi dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung lagi. Bagaimanapun, hubungan Wang Chen dengan Raja Bulan Merah ada di sana. Sitian Siong tentu saja berharap Wang Chen memilih untuk pergi. Dengan cara ini, dia bisa terhindar dari kematian, bukan? Bunga suci ini, aku harus memilikinya. Sitian Siong berkata dengan tekad yang tak tertandingi. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. He he iya, bunga suci ini kita harus memilikinya. Sado Kuik San juga mencibir dan berkata, Hong Wu, orang bodoh itu sudah mati. Hebat, kita hanya punya satu orang yang lebih sedikit untuk diajak berbagi. Jika kamu pergi, aku akan memberimu satu kelopak lagi. Bersamaku, Sitian Siong, masing-masing dari kami akan memberimu satu kelopak. Anda bisa mendapatkan tiga kelopak. Bagaimana? Sado Kuik San sekali lagi menyatakan kondisinya. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang egomania. Apalagi kesannya terhadap Wang Chen cukup bagus, bukan? Kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Jika memang demikian, itu akan setara dengan Sado Kuik San, Sitian Siong, dan Wang Chen yang membagi bunga suci secara merata. Betapa menantangnya kondisi ini. Kondisi ini bahkan sempat mengejutkan Bai Xiao Feng dan Zhu Tianyu yang tergeletak di tanah. Kondisi ini sungguh cukup membuat hati masyarakat tergerak. Meski itu membuat hati mereka bergetar. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Namun, setelah jeda, Sado Kuik San menambahkan. Dapatkan panen besar, dan mati. Pada saat ini, di depan Wang Chen ada pertanyaan pilihan ganda. Di satu sisi, ada jalan keluar, dan dia bisa memperoleh hasil panen yang besar. Di sisi lain, tidak ada apa-apa dan dia harus membayar dengan nyawanya. Bagaimana dia harus memilih? 1440. Pada saat ini, seolah-olah Wang Chen sedang berdiri di persimpangan jalan. Ada dua jalan di depannya yang bisa dia pilih. Salah satunya adalah jalan kehidupan yang manfaatnya besar, dan yang lainnya adalah jalan kematian. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat Sado Kuik San dan Sitian Xiong di depannya. Kedua orang ini benar-benar memberinya masalah besar. Saat ini, apa yang akan dipilih Wang Chen? Untuk sesaat, Bai Xiao Feng dan Zhu Tianyu sama-sama memperlihatkan ekspresi rumit saat mereka melihat ke arah Wang Chen. Apa yang akan dipilih Wang Chen? Apakah mereka juga sangat gugup? Meskipun mereka tahu bahwa saat ini, kemungkinan Wang Chen memilih untuk berkompromi lebih tinggi, tapi sekarang, mereka masih memiliki perasaan rumit di hati mereka. Mereka memandang Wang Chen dengan gugup. Alis Wang Chen juga terjalin erat saat ini. He he, belum terlambat untuk mundur sekarang. Kalau tidak, mati. Sado Kuik San melihat Wang Chen terdiam, dia tersenyum dan berkata dengan lemah. Meskipun dia pernah bertemu dengan Wang Chen sebelumnya, dan kesannya terhadap Wang Chen tidak buruk. Tapi sekarang, di hadapan bunga suci, ini bukan waktunya untuk memedulikan perasaan. Terlebih lagi, itu sudah cukup baginya untuk bisa melakukan ini. Apalagi yang dia inginkan. Pilihan ada di tangan Wang Chen. Hidup, dapatkan, atau mati. Sitian Siong juga mengerutkan kening dan menatap Wang Chen saat ini. Dia sedikit cemas. Apakah ada pilihan lain? Jelas sekali dia akan memilih yang pertama. Dia tidak akan rugi sama sekali, bukan? Mungkinkah Wang Chen ini masih ingin menelan bunga suci sendirian? Ini adalah ritme yang menantang surga. Saya minta maaf. Akhirnya, saat Sado Kuik San dan Sitian Siong sedang menunggu, Wang Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia memandang Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu yang terbaring di tanah, Liu Zizeng yang terbaring di sampingnya, dan Wu Qian yang ada di belakangnya. Ini membuat Wang Chen tidak bisa memilih untuk pergi. Padahal, meninggalkannya akan menghasilkan banyak keuntungan. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia bukan orang seperti itu. Jika itu orang lain, mereka akan dengan senang hati menyetujuinya. Namun, jika Wang Chen adalah orang seperti itu, bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini? Jangan pernah menyerah dalam hidup dan mati. Karena mereka sudah menjadi rekan, tidak mungkin dia meninggalkan semua orang demi bertahan hidup sendirian, bukan? Saya tidak bisa pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen teringat akan kebaikan Sado Kuik San dan Sitian Xiong. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Terutama Zhu Tianyu dan Bai Xiaofeng yang tergeletak di tanah. Keduanya melebarkan mata. Wang Chen ini benar-benar membuat pilihan ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menurut pendapat mereka, Wang Chen seharusnya memilih untuk pergi. Jika dia tetap tinggal, dia akan mendekati kematian. Apakah itu layak? Untuk dirinya sendiri. Untuk mereka. Seolah memikirkan sesuatu, jejak keterkejutan muncul di mata Bai Xiaofeng dan Zhu Tianyu. Mungkin jika itu mereka, mereka mungkin juga akan membuat pilihan seperti itu. Namun, dalam menghadapi godaan seperti itu, siapa yang bisa menjaminnya? Apalagi ada ancaman kematian. Wang Chen sebenarnya membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu. Apalagi kata-katanya saat ini begitu tegas. Ini sangat mengejutkan. Namun, setelah terkejut, mereka semakin tersentuh. Jangan pernah meninggalkan, hidup dan mati bersama. Pada saat ini, mereka sepertinya benar-benar memahami arti kata-kata ini. Inilah yang dimaksud dengan tidak pernah meninggalkan, hidup dan mati bersama. Dalam menghadapi godaan apapun, dia tidak akan tergoyahkan. Kegigihan ini menggerakkan mereka. Arus hangat mengalir melalui hati mereka. Hmm. Di sisi lain, si Tian Siong dan Sado Kuik San juga terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka setelah menawarkan kondisi sebaik itu, Wang Chen masih memilih untuk tinggal. Apakah orang ini bodoh? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Cahaya dingin melintas di mata Sado Kuik San, lalu dia mendengus dingin. Dia sedikit marah. Saya yakin. Ayo berjuang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan paksa mengangkat jejak terakhir energi batin sejati di tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat-saat terakhir pertempuran, dia menghabiskan sisa kekuatannya yang terakhir. Tidak ada penyesalan. Itulah yang sedang dilakukan Wang Chen saat ini. Bajingan. Tindakan Wang Chen membuat marah Sado Kuik San. Apakah karena orang-orang rendahan ini? Dia memandang Wang Chen dengan enggan dan bertanya. Tidak terpisahkan dalam hidup dan mati, hidup dan mati bersama. Wang Chen mengangguk. Saat mereka bergandengan tangan, mereka menjadi sahabat, saudara. Sampai akhir pertempuran ini. Bahkan jika ada keluhan, mereka akan mengesampingkannya untuk sementara. Sejak saat itu, mereka sudah menjadi sebuah komunitas. Wang Chen tidak akan pergi sendirian. Hahaha, bodoh, kekanak-kanakan, Anda sedang mendekati kematian. Mata Sado Kuik San memancarkan sedikit kedengkian, dan dia dengan dingin mendengus, dengan kekuatanmu saat ini. Masih bisakah kamu bertarung denganku? Ambil Bai Jiang, ambil Wu Kian, enyahlah. Sisanya, tetap di sini. Jika tidak, kamu, akan mati bersama. Sado Kuik San akhirnya kehilangan kesabarannya. Sebab, saat ini bunga suci sudah mulai mekar dengan tenang. Tanpa disadari, kuncup bunga itu perlahan-lahan retak. Di bawah pengaruh hujan spiritual, beberapa kelopak bunga bermekaran. Hal ini membuat Sado Kuik San tidak ingin terus membuang waktu. Bertarung. Kata-katanya masih sama, pilihan Wang Chen tidak berubah. Haha, bagus, sangat bagus. Mendengar bahwa Wang Chen masih membuat pilihan seperti itu, Sado Kuik San menjadi sangat marah hingga dia malah tertawa. Keberanianmu, aku kagumi, kebodohanmu, aku benci. Dia dengan dingin mendengus. Sesaat kemudian, Sado Kuik San memandang Sitian Siong, biarkan aku yang melakukannya. Dia memutuskan untuk bergerak. Anda melakukannya. Sitian Siong tersenyum pahit. Karena Wang Chen bertekad untuk membuat pilihan seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan. Ini adalah pilihan Wang Chen sendiri. Meski hubungannya dengan Red Moon King tidak biasa. Tapi, apa yang bisa dia lakukan, sudah dia lakukan. Pada saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan begitu saja. Ada juga Sado Kuik San. Dan teror Sado Kuik San bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Sitian Siong. Karena itu masalahnya, biarkan Sado Kuik San menanganinya sendiri. Haha bagus. Setelah mendapatkan jawaban Sitian Siong, Sado Kuik San tersenyum. Lalu, dia dengan dingin menatap Wang Chen. Pada saat ini, di tangan Wang Chen, senjata energi asal merah menyala telah mengembun. Matanya tertuju pada Sado Kuik San. Saat ini, Sado Kuik San juga mempertahankan tampilan aslinya. Ini adalah kekuatannya yang paling kuat, bukan kekuatan yang sebanding dengan Jenderal Iblis pertama. Seberapa kuat dia? Wang Chen sangat penasaran. Dia bahkan lebih gugup dan serius. Dia melihat bahwa pada saat ini, Sado Kuik San adalah binatang Iblis yang tidak dapat dikenali oleh Wang Chen. Dia belum pernah melihatnya, dan dia belum pernah mendengarnya. Garis keturunan bayangan juga merupakan garis keturunan binatang Iblis yang paling misterius. Bahkan bisa dikatakan tidak memiliki tubuh fisik. Karena saat ini, tubuh asli Sado Kuik San seperti bayangan, begitu ilusi, menari mengikuti angin. Seperti hantu, seperti hantu. Ini sangat sulit untuk diatasi. Wang Chen, ayo berangkat. Cepat pergi, jangan tinggal di sini untuk mati, itu tidak layak. Melihat Sado Kuik San hendak bergerak, Bai Xiao Feng, yang mengetahui kekuatan Sado Kuik San, menjadi cemas setelah merasa tersentuh. Dia telah melihat tindakan Wang Chen. Ini sudah cukup. Apa lagi yang bisa dia minta? Saat ini, tidak perlu tinggal dan mencari kematian. Wang Chen bisa pergi. Bai Xiao Feng berharap dia akan pergi. Dengan niat ini saja sudah cukup. Wang Chen, ayo berangkat. Cepat pergi, Wang Zhu. Zhu Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dalam kegelisahannya, ia bahkan langsung menyebut gelar Wang Zhu. Wang Zhu. Mendengar kata-kata Zhu Tianyu, sedikit keterkejutan muncul di mata Bai Xiao Feng. Zhu Tianyu adalah anggota keluarga Zhu, dan salah satu perwakilan keluarga Zhu. Mengapa dia memanggil Wang Chen Wang Zhu? Judul ini tidak bisa digunakan dengan santai. Cara binatang iblis bernama Wang Chen telah membingungkan Bai Xiao Feng. Dan sekarang, Zhu Tianyu benar-benar memanggilnya seperti itu juga. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunan Dewa Sejati. Saat ini, Zhu Tianyu tidak ingin terus menyembunyikannya. Merasakan keterkejutan dan kebingungan Bai Xiao Feng, dia tersenyum pahit. Garis keturunan Dewa Sejati. Pada saat ini, tiga kata ini menyerang Bai Xiao Feng seperti dia disambar petir. Garis keturunan Dewa Sejati menyebabkan mata Bai Xiao Feng melebar. Dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh garis darah Dewa Sejati. Hanya saja istilah ini sudah dilupakan ribuan tahun. Dan sekarang, itu benar-benar muncul kembali. Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, mata Bai Xiao Feng hampir keluar dari rongganya. Dia kaget dan marah. Bajingan, kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Berengsek. Bai Xiao Feng menjadi gila. Garis keturunan Dewa Sejati. Tentu saja dia tahu apa yang diwakilinya. Melihat Wang Chen, mata Bai Xiao Feng dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan. Sudah ribuan tahun. Apakah garis keturunan Dewa Sejati yang telah hilang selama ribuan tahun telah kembali? Saat itu, keluarga Zhan menguasai dunia. Saat itu, siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Zhan? Sayangnya, kemunculan dan pembelotan garis keturunan palsu menyebabkan garis keturunan Dewa Sejati, yang sudah sulit untuk direproduksi, hilang sama sekali. Hilangnya ini berlangsung selama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun, setelah benua langit yang mendalam kehilangan raksasa yang merupakan garis keturunan Dewa Sejati, benua tersebut jatuh ke dalam pertempuran dan kekacauan. Bagaimanapun, garis keturunan palsu tidak memiliki kekuasaan seperti itu. Bagaimana mereka bisa mencapai puncak garis keturunan Dewa Sejati? Dan bagaimana mereka bisa mencapai daya tarik dan pencegahan dari garis keturunan Dewa Sejati? Bahkan sekarang, garis keturunan palsu secara bertahap melemah, digantikan oleh keluarga Bai dan keluarga Ryu. Kedua keluarga ini telah menjadi eksistensi paling kuat di dunia. Keluarga Zhan, garis keturunan Dewa Sejati sepertinya perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Dan sekarang, dia mengetahui dari Zhu Tianyu bahwa Wang Chen ini sebenarnya adalah pewaris garis keturunan Dewa Sejati. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Tidak heran. Tidak heran dia mendengar bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan Divine Martial dan sangat kuat. Tidak heran bakat Wang Chen begitu mengerikan. Garis keturunan Dewa Sejati benar-benar tak tertandingi. Munculnya garis keturunan Dewa Sejati, ini. Pantas saja, tak heran keluarga Zhu bertingkah aneh dalam beberapa tahun terakhir. Menurut apa yang diketahui Bai Xiao Feng, di benua langit yang mendalam, keluarga Zhu dan keluarga Wang sangat dekat. Pantas saja Wang Chen dan keluarga Teng mengalami konflik yang begitu besar, karena keluarga Teng paling membenci keberadaan garis keturunan Dewa Sejati. Tidak heran keluarga Teng menderita pukulan besar di benua langit yang mendalam. Ini pasti ulah keluarga Zhu, kan? Bahkan ada beberapa anggota keluarga besar yang masih percaya pada garis keturunan Dewa Sejati. Bahkan keluarga Bai punya beberapa. Ewa dalaman Ayat yang kegadal. Tahini kemudian. Kau. 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 Terima kasih.